Ibu Dr. Harmona Daulai, MSI, selaku Ketua Prodi Sosiologi Visi Pusuh. Kemudian, saya memuliakan, serta saya banggakan Prof. Heru Nubroho, Bapak yang akan memberikan kuliah umum pada hari ini. Selamat datang, Prof. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami dalam kuliah umum Prodi Sosiologi ini. Ini rangkaian kedua, Prof. Kemarin kami mengundang Pak Bumwona, dari UGM juga Bumwona, Prof. Irponaldullah, sekarang Pak Heru. Saat ini peserta sudah 420 orang, Prof. Heru. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Hampir seluruh Indonesia ini ikut Prof. Heru, bahkan dari Aceh juga ada. Baiklah, untuk yang pertama, kami akan mempersilahkan Pak WD III untuk memberikan kata sambutan, mewakili dekan yang kebetulan berhalangan hadir. Sekaligus nanti membuka acara ini, dan kemudian nanti Ibu Harmona Daulai akan langsung memimpin, memandu acara kuliah umum ini. Silakan Pak Hendra Rahab. Pak Hendra, speakernya belum dihidupkan, Pak Hendra. Terima kasih ya, Bang Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan tentunya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kelapaan melatu, hingga kita semua dapat berpartisipasi dalam kegiatan kuliah umum dari Departemen Ilmu Sosiologi Fisi Pusuh pagi hari ini. Ibu Bapak sekalian, izinkan saya memberikan kata sambutan atas nama dengan Fisi Pusuh yang tidak dapat hadir bersama kita pada pagi hari ini, serta salam Pak Dekan untuk kita semua. Yang saya hormati dan kita banggakan, Prof. Dr. Heru Nukroho, Guru Besar Departemen Ilmu Sosiologi UGM. Selamat berjumpa, Prof. Terima kasih telah hadir. Terima kasih telah diundang, Pak Hendra, teman-teman itu ini. Jadi sesuai dengan undangan yang diberikan, Prof. Insya Allah akan membahas tema klasik, yang bagi saya juga tetap sangat signifikan, tetap sangat signifikan dalam menganalisis fenomena budaya sosial, ekonomi, politik, yaitu tentang kritik ideologi. Nah yang saya hormati juga dan kita banggakan, Ibu Dr. Harmona Daulai dan Bapak Tehil Ham Saladin MSP, pasangan, oh bukan pasangan Bolon Wali Kota atau Wakil Ketua Bupati, pasangan ketua dan sekretaris Departemen Ilmu Sosiologi Bisi Busu. Yang telah munculkan banyak prestasi positif bagi kemajuan Bisi Busu selama lima tahun terakhir. Yang saya hormati juga, saya pengajar Departemen Ilmu Sosiologi Bisi Busu, serta dosen dari Asosiasi Prodiilmu Sosiologi di Indonesia dari APSI, yang tahun lalu pada saat Konferensi Nasional Ilmu Sosiologi juga telah hadir di Medan sebetulnya. Kita pernah bertemu insya Allah dengan beberapa dari Bapak Ibu Brochen yang hadir pada pagi hari ini. Serta para mahasiswa, peserta kuliah umum ini. Nah kegiatan kita pada hari ini bagi saya juga merupakan hal yang membanggakan kegiatan ini. Setelah saya lihat, setelah kita ketahui tadi bersama-sama partisipannya, hampir sekitar 500 yang mendaftar, mungkin lebih dari 500 sebenarnya. Dari berbagai universitas di Indonesia. Alhamdulillah. Saya katakan, kita telah berhasil membangkitkan daya tumbuh dan kembang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi kita tetap waspada, ya tetap saja bahwa kita yakin bahwa bahaya itu ada, bahaya COVID-19. Dan kita juga bisa meningkatkan imunitas kita melalui kolaborasi dengan berbagai universitas untuk terlibat dalam kegiatan ini. Itu sesuatu yang sangat-sangat bagus sekali. Jadi kegiatan daring, katakanlah gitu, bisa kita pakai untuk meningkatkan imunitas. Karena kita bertemu, berjumpa dengan berbagai teman yang dalam berbagai profesi. Nah, jika dalam keadaan normal, tentu saja ya. Belum tentu kita bisa kuliah umum seperti ini. Ya, diri oleh beratusan orang dari berbagai universitas. Nah, tentunya bagi saya ini tak terlepas juga dari kehadiran Prof. Heru. Terima kasih Prof. sekali lagi sebagai narasumber dan tentunya juga teman-teman dari Apsi di seluruh Indonesia. Oleh itu, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam kegiatan ini. Nah, terakhir Ibu Bapak dan teman-teman mahasiswa sekalian, saya yakin ya, informasi atau pengetahuan khususnya tentang pendekatan kritikal yang banyak digunakan oleh berbagai disiplin ilmu humaniora akan kita dapatkan dalam kuliah umum ini. Pasti, insya Allah. Yang keseluruhannya itu tidak hanya misalnya bisa kita pakai dalam kajian-kajian keilmuan di kampus, melainkan juga kita pakai sebagai sudut pandang dalam menilai, kalau bagi saya, menganalisis, mengevaluasi, serta menindaklanjuti melalui berbagai macam tindakan tentang berbagai fenomena yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, bukan hanya sekedar ilmu untuk ilmu, tapi kemudian ilmu yang bisa kita pakai, kita gunakan sebagai pisau analisis dalam mengamati berbagai macam fenomena. Jadi, akhirnya selamat mengikuti kuliah umum. Insya Allah, kegiatan ini memberi perkah bagi kita semua. Dan mari sama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Hendra. Terima kasih, Bang Dah. Dan mohon maaf, saya langsung ini, Bang, ya. Karena ada dua lagi, Bang, ya. Baik, Bang Hendra. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Bang Dah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih itu tadi kata sambutan sekalitus pembukaan acara oleh Bapak Hendra Rahab, PSD. Saat ini sudah saatnya kita menyerahkan forum ini kepada Bu Armona untuk memandu Prof. Heru Nubroho menyampaikan kuliah umumnya. Silakan, Bu Armona. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat dan salam hangat dari Kota Medan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan hari ini yang sudah hadir dari Jogja melalui ruang peritual Bapak Prof. Dr. Heru Nubroho. Terima kasih, Pak. Dengan waktunya ngepadat bisa mampir di USU dalam web daring ini. Yang saya hormati, Pak Dr. Andreska Ilham Saladin MSP sebagai gerakan sprodi. Yang saya hormati para apsir di sini ya. Yang ada yang senior, ini ada Pak Sigi dan lain-lain. Mohon maaf. Enggak bisa disebutkan satu persatu ya, Bu Mona. Yang saya sayangi juga para mahasiswa Mabak TV dan saudara-saudara sekalian. Baiklah, saya melihat di partisipan dan di chatting Prof. Heru sebagai informasi ini sudah ada 424. dan ini dari Lo Semawe, dari Jambi, dari Jogja, dari Tuban sampai Mataram ini yang sudah saya lihat, termasuk dari Jogja. Ini ada Mbak Tri Hastutinur nih, Prof. Heru. Bingiman Prof. Heru dulu. Selamat datang, Mbak Tri. Nah, ini saya rasa suatu kebahagiaan bagi kami. Prof. Heru bisa hadir di sini, membuka wawasan dan pencerahan tentang tema kritik ideologi. Saya juga rindu Prof. Heru dengan teori kritik dulu yang saya pelajari. Mungkin sebagai informasi Bapak-Ibu, Prof. Heru adalah pembimbing S2 saya dan promotor S3 saya di UGM. Jadi, saya merasa ilmu bimbingan yang diberikan Prof. Heru dalam proses S2 dan S3 saya itu memberikan kelancaran saya Prof. Heru beraktivitas dan berakadabitas di USU ini. Sekali lagi, Prof. Heru, terima kasih banyak. Dan untuk tidak memperpanjang kalam, saya akan membuka sekilas tentang biodata Prof. Heru. Walaupun nanti, silakan nanti Prof. Heru sudah punya web yang diluncurkan. Dua bulan yang lalu ya, Prof. saya lupa tanggalnya. Nanti saya berikan highlight webnya di sini. Mungkin izin share screen, Panitia. Sudah ya. Baik. Membacakan. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Sudah, Bu Mona. Sudah. Mungkin sudah banyak yang mengenal Prof. Heru Nugroho. Prof. Heru menyelesaikan sarjana S1-nya di UGM, S2 di UGM, dan S3-nya di Universitas Wilfurt, Jerman. Kemudian, Prof. Heru di berbagai kegiatan di luar kampus, menjadi pendiri dan direktur Institute for Research and Environment, IRE, kemudian menjadi direktur CSCS, dan pengelola Prodi Sosiologi, Disipal UGM, S2 dan S3, dan kemarin juga menjadi pengelola Prodi Pasca Sarjana Kajian Budaya dan Media. Nah, ini adalah beberapa buku yang sudah dipublikasi oleh Prof. Heru, mulai dari gelombang demokrasi dunia, sampai kepada menumbuhkan ide-ide kritis yang sudah menjadi buku, sampai kalau saya ini sangat terkesan dengan makdonalisasi pendidikan tinggi, ini tulisan Prof. Heru yang saya rasa sangat mengkritik bagaimana, autokritik bagaimana perguruan tinggi. Dan kalau kita mau melihat bersama, silakan. Ini promosi di web Prof. Heru Nugroho, Prof. Dr. .com, dan ini kalimat yang saya sangat suka, dan ini menjadi highlight saya ketika Prof. Heru meluncurkan web, dan saya sebagai salah satu murid yang diberi kesempatan untuk memberikan testimoni, jadi ini kalimat yang sangat bencuh, dengan kembali berguru pada sistem kemurahan hati. Jadi, setelah memperoleh banyak hal dari masyarakat, selainnya kita mengembalikan apa yang telah diperoleh tersebut, dan salah satu adalah pengetahuan sosiologis kepada masyarakat. Jadi, betul-betul sangat sosiologis dan menjadi nafas ya Prof. Heru dalam melihat permasalahan di dalam masyarakat ini. Baik, Bapak-Ibu semua, saya rasa panggung ini saya berikan kepada Prof. Heru, mungkin Prof. Heru bisa menggunakan waktu seluas-luasnya sebenarnya Prof. Heru. Tapi kalau Prof. Heru merasa terbatas, mungkin 45 sampai 1 jam kami berikan untuk bisa memberikan perkeluhan. Baik, Prof. Heru, terima kasih. Silakan Prof. Heru. Terima kasih, Ibu Mona, tapi saya biasanya memanggil Mbak. Mbak Mona. Nah, nanti kalau dipanggil Ibu nanti kelihatan menuakan gitu ya. Panggil Mbak aja. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya. Saya enggak usah sebut satu-satu ya. Iya, Ibu. Iya, iya, Prof. Semuanya yang hadir dalam forum ini adalah kebahagiaan bagi saya yang hadir banyak sekali mahasiswa-mahasiswa maupun tenaga pengajar. Mungkin ada juga ya di luar status itu, di luar profesi itu. Terima kasih telah bergabung dengan kuliah umum ini. Kuliah umum yang diselenggarakan oleh Departemen Sosiologi Fakultas Fisip. Usu. Usu ya. Oke, baik. Saya diberi tugas untuk menyampaikan materi yang diamanatkan pada saya, yaitu tentang teori sosial kritis. Itu teori yang saya jadikan mata kuliah sejak tahun kira-kira 95. Itu lama sekali ya. Saya selesai tahun 93, terus dari Jerman, terus saya jadikan mata kuliah tahun 95. Karena ini teori kritis, bahwa 95 itu pada waktu itu kan order baru sedang hampir tumbang, tapi masih kuat itu. Dan mahasiswa banyak yang bergerak, protes gitu, tapi juga sistem pendidikan sangat terkungkung. Waktu itu ada B4 segala ya, diindoktrinasi dengan Pancasila, tapi intinya adalah hegemoni. Nah mahasiswa diberi pendidikan seperti itu, ada kegiatan main bahwa ya militarisasi kampus gitu, dan lain-lain. Nah saya waktu itu kreatifin dan kemudian ingin memberikan kesadaran kritis pada mereka, tapi melalui akademik. Bukan memberi nilai A bagi yang demo gitu, bukan ya. Saya tidak ikut-ikut yang itu. Artinya saya punya jalan lain. Jalan lain yaitu mahasiswa harus kritis. Kritis secara akademis gitu ya. Nah oleh karena itu, saya rapatkan, ikut rapat. Kemudian ternyata disambut oleh beberapa dosen dan diberi izin untuk memberikan itu. Membuat mata kuliah teori sosial kritik, teori kritik gitu ya. Nah saya akan mencoba membuka ini. Sebentar. Yang saya sudah membuatkan untuk usul. Tapi bagaimana ini? Kok hilang? Bentar, bentar. Soal. Soal. Bentar. Nah ini dia. Kritik ideologi. Nah kenapa disebut kritik ideologi? Nanti akan kita jelaskan di dalamnya. Saya tidak akan membatasi pakai jam ya. Kalau diberi waktu seluas-luasnya sampai selesai. Saya akan saya sampaikan materi ini sampai selesai. Dan mudah-mudahan juga ada diskusi yang intensif gitu ya. Nah pengalaman, ini pengalaman personal terhadap teori kritik itu seperti tadi yang saya sampaikan ya. Sebagai cara pandang. Ini teori kritik ini saya jadikan sebagai cara pandang. Bukan ideologi saya ya. Bukan kemudian ini menjadi cap. Saya bahwa itu ideologinya kritis. Bukan ideologis. Ideologis dan cara pandang itu berbeda. Karena saya juga sudah berlari sebetulnya. Saya itu berlari-lari cara pandang saya. Bukan hanya teori kritik dalam pengertian Frankfurt. Tapi tradisi berpikir kritis gitu ya. Karena saya kemarin juga menulis. Dan ada di website juga. Silahkan diambil kalau berminat. Yaitu tentang ruang kecepatan. Ini tadi Pak Ilham mengatakan kita malah pandemi ini berkah karena seluruh Indonesia bisa ketemu di mana Pak ketemunya. Ketemunya di mana-mana dan tidak di mana-mana. Tidak kemana-mana gitu. Tidak kemana-mana kita di rumah. Di mana-mana kita ada di mana-mana gitu kan. Kita bisa berada di mana-mana. Nah itu yang disebut sebagai dromologi ruang kecepatan gitu ya. Saya menulis di sana. Di website itu silahkan dibuka. Kemarin rame-rame menulis buku judulnya Gerak Kuasa. Nah saya menulis satu chapter tentang pemikiran kritis dalam ruang kecepatan yaitu Paul Virilio. Nah artinya ini saya tidak menjadikan teori kritik Frankfurt itu sebagai ideologi saya atau zona aman ya. Biasanya kalau dosen itu kalau sudah menua ya. Mungkin Mbak Mona mengamati saya atau mengamati yang lawin gitu. Itu dosen itu kalau sudah menua itu menjadikan teori itu jadi ideologinya. Terus aman aja sudah nyaman di sini gitu ya. Pokoknya ini mahasiswa diarahkan ini ya. Kalau sudah pokoknya itu tua. Nah kemudian saya diminta ini ya sudah saya kasih ini. Sebetulnya kalau saya diminta, oh diminta ngomong Virilio atau postmodernismo. Nah saya juga mau gitu. Artinya hal yang cara pandang kritis gitu ya. Tapi karena yang diminta adalah kritik ideologi ya. Oke ini sejarah yang penting. Peletak dasar pemikiran kritis gitu ya. Nah apa yang saya lakukan adalah meletakkannya sebagai mata kuliah agar mahasiswa menjadi kritis. Nah pertanyaannya adalah sekarang kita batasi ya. Karena nanti kalau enggak kritis kemana-mana gitu ya. Tapi kita batasi yang frankfurt. Tradisi Marx sendiri juga kritis. Neomarsismo juga kritis. Tapi ada frankfurt. Nah pertanyaannya adalah masih relevankah cara pandang tersebut untuk memahami realitas kekinian. Nah saya kok melihat dalam beberapa hal masih. Tapi dalam beberapa hal mungkin perlu ada modifikasi-modifikasi gitu ya. Tidak. Kalau ideologi ya saya akan mengatakan, oh ya masih. Dan itu harus gitu pakai. Tapi saya mengatakan ada dalam beberapa hal masih. Tapi dalam beberapa hal teori ini juga ada beberapa kelemahan. Nanti saya tunjukkan ya. Kelemahan ketiga, kekurangan bukan kelemahan ya. Tapi mungkin karena kontekstual teori ini dibangun pada saat kapitalisme awal ya. Kapitalisme berkembang dengan sosialismenya juga sedang tumbuhnya kuat-kuatnya gitu ya. Nah karena itu jawaban sementara adalah masih relevan, tapi dalam beberapa hal mungkin perlu ada modifikasi. Nah apa itu teori kritik? Nah teori kritik itu ya tradisinya adalah dalam buku-buku yang saya baca, saya juga membaca buku, bukan teliti sendiri tapi. Prof. Heru, maaf Prof. Heru. Ya. Prof. Heru, peserta minta yang besar ini, PPT-nya dibesarkan. Baik, saya coba bersahakan. Yang penting, saya tidak delay, gerak saya tidak putus-putus ya. Enggak, enggak. Bagus banget Prof. Heru. Cuman saya akan bersahakan. Oke, saya akan coba bersahakan. Sudah besar nih, bukan. Bukan, begini. Ya, betul. Top Prof. Heru. Oke, baik. Jadi, kalau kita bicara dengan teori kritik atau teori sosial kritik, itu pasti tradisinya ada di Frankfurt School. Dan salah satu penjirinya adalah Mark Hochheimer menegaskan bahwa apa yang disebut kritis, kritis itu punya pengertian. Nah, kritis itu adalah teori bertujuan untuk membebaskan manusia dari situasi memperbudak mereka. Nah, itu bersebut kritis. Artinya, teori itu bukan hanya sekedar menjelaskan, bukan hanya sekedar menafsir, tetapi teori itu juga memiliki tujuan pembebasan. Pembebasan manusia dari keterbudakan, pembebasan pikiran yang terbudakan. Nah, diperbudak itu kan sebetulnya diperbudak itu bisa perbudak fisik, tapi juga pikiran juga diperbudak. Nah, itu yang disadarkan. Dan setelah sadar, maka akan perubahan. Nah, teori-teori yang hanya menjelaskan dan menafsir realitas sosial, dianggap sebagai teori-teori berjuis. Atau disebut sebagai tradisional, maka dalam kategori mereka, perangkut awal ya, karena perangkut sendiri ada generasinya, itu ada dua. Itu dua kategori teori, yaitu teori tradisional atau teori-teori berjuis, dan teori kritik. Nah, teori berjuis itu yang kita pelajari ini, yang di kampus itu menjelaskan, menafsir, menganalisis, memberi kesimpulan. Kalau saya dapat jadi skripsi, jadi kesis, jadi dikertasi. Nah, kalau teori kritis, bukan hanya menjelaskan dan menafsir, tapi kemudian membuat perubahan. Perubahan sosial. Oke, Mbak Monat, mohon maaf, ada suara teriakan-teriakan enggak? Kalau ada suara teriakan, mata kerukup itu burungnya. Terganggu ya? Bentar, bentar. Terganggu ya? Ada sedikit. Hobi miara burung juga, Prof. Heru, ini rupanya. Mau ikut ceramah juga dia burungnya. Iya. Enggak maaf, Prof. Itu burung B.O. nya, tapi bukan nias. Beriak-riak saja itu. Oke, jadi ada dua kategori itu ya. Lalu kemudian rumpun teori kritis. Nah, sebetulnya kalau pada posisi sekarang, kalau pada tahun 80-an, 70-an ya teori kritis berangkut. Tapi kalau sekarang saya, ini menurut saya ya, dan saya pun juga dasarnya adalah bacaan. Nah, yang saya sampaikan kemarin waktu Mbak Mona dan angkatan-angkatan yang lain, itu kuliah, itu dari kritis itu hanya dua generasi. Tapi sekarang ini ada generasi ketiga, disinyalir, akan menjadi generasi ketiga. Nah, itu. Lalu kemudian rumputnya teori kritis yang lain, itu masyarakatnya berbeda, tapi juga kritis. Dan sangat radikal kritisnya, yaitu rumpun post-strukturalisme dan rumpun post-modernisme. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat rumpun teori kritis, itu saya kira seperti ini. Ada Marxisme, dan kemudian ada Neomarsisme. Neomarsisme itu mungkin ekonomi politik. Cara pandang ekonomi politik ketika kita melihat COVID ini ya. Kalau mau pakai ekonomi politik, mungkin justru melihat siapa sebenarnya yang diuntungkan, yang paling diuntungkan, dan siapa yang paling menanggung deritanya atas fenomena COVID ini. Saya kira Cina lebih siap karena menjual alat-alat rapid kemana-mana gitu ya. Kok bisa? Gitu kan pertanyaannya. Nah, itu lalu dianalisis. Berapa keuntungannya, bagaimana caranya. Ya, jual. Saya punya alat rapid test, karena saya juga mengamati ekonomi politik gitu ya. Kemarin coba membeli satu dos, rapid test gitu. Saya juga heran loh, ini kok pusatnya, kalau dulu kan pusat kesehatan itu kan di Jerman. Sekarang pusatnya di Cina, cabangnya di Jerman. Kok kebalik? Nah, kita kan lalu dengan logik bisa kalau bahasa Arabnya itu seutun gitu. Jangan-jangan ini pandemi ini sesuatu yang sudah dipersiapkan, sehingga siapa yang paling siap, siapa yang paling untung. Dan siapa yang nanti bisa memperoleh serum, maka akan yang paling menguntungkan sampai Indonesia-nya kebingungan cari vaksin kemana-mana, tapi tergantung pada Cina. Nah, ini bisa dianalisis sendiri. Nah, ini teori kritis juga, tapi ini cara pandang ekonomi politis atau neomarsisme. Nah, kalau yang Frankfurt itu berbeda. Cuma juga kritis. Nah, Frankfurt kritis, penyadaran, tapi intinya adalah spiritnya makna, yaitu emansipatoris. Penyadaran dan perubahan, dan perubahan keadaan lainnya ada di Frankfurt ini. Nah, Frankfurt sendiri ada tiga. Frankfurt generasi satu, yang basisnya adalah sangat Jerman, yaitu idealisme, Hegel, materialisme, Marx, dan romantisme Marxis, revolusi. Perjuangan kelas, tapi menjadi perjuangan intelektual. Lalu sekolah Frankfurt generasi dua, Jürgen Habermas, tetap masih pakai idealisme, rekonstruksi materialisme, tambah psikonomi analisis, dan pragmatisme Amerika, dan menghasilkan teori-teorinya generasi dua Habermas. Dan juga kemudian sekolah Frankfurt generasi tiga. Nah, ini yang sekarang. Masih orangnya, tapi sudah pensiun juga tahun 2018. Pensiun dari pusat studinya itu, Frankfurt School, pusat studi Institute for Social Research, Institut Penelitian Sosial. Itu dulu dipimpin oleh Adorno, kemudian selesai, terus Habermas juga pernah memimpin tahun 90-an. Nah, Axel Honet memimpin tahun... tahun 98 apa ya? Sampai 2018. Lalu kemudian ada post-strukturalisme. Ini kalau kita mau melihat rumpun teori-teori kritis. Teori kritis yang keempat, Marxismo Frankfurt 1, 2, 3, itu berbasis pada ajarannya Marx. Yaitu filsafatnya Marx, tentang kemiskinan filsafat. The Poverty of Philosophy. Nah, teori-teori kritis rumpun post-strukturalisme, post-modernisme, itu berbasis pada ajarannya Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Yaitu buku The Birth of Tragedy. Lahirnya tragedi. Nah, itu rame itu. Dan itu kemudian juga berdebat di antara dua itu. Yaitu contohnya nanti ketika Leotard mendebat Habermas. Tapi itu yang lain gitu ya. Itu banyak sekali ini rumpun teori kritisnya. Dan itu dua-duanya sudah ada di UGM. Yang kritis ini. Ini Frankfurt dan kritis strukturalisme. Nah, saya juga usulkan waktu itu. Masukkan lagi gitu ya. Lalu kita akan membatasi di sini. Tidak semua dibicarakan. Maka yang akan kita batasi adalah bicara tentang Frankfurt. Teori sosial kritis tradisi Frankfurt. Dan itu pun saya juga akan membatasi generasi satu, dua. Karena waktunya enggak cukup. Dan saya juga baru mau akan mencoba fokus generasi tiga. Menarik generasi tiga ini. Ada beberapa buku yang ditulis oleh Axel Honneth. Tapi yang baru saya lihat-lihat itu tentang pengakuan perjuangan, struggle for recognition. Bahwa orang itu hidup di dalam masyarakat, adanya konflik, adanya keseimbangan itu, karena pengakuan. Individu, komunitas semua butuh pengakuan. Pengakuan melalui pengakuan cinta, dia bagi tiga cinta, kemudian hukum undang-undang, diakui undang-undang, kemudian solidariti, komunitas. Itu juga dia membentuk teori. Sebetulnya itu idealisme Hekel yang dia tafsirkan menjadi teori yang sangat konteksual sekarang. Dan juga tentang idea sosialisme. Kenapa sosialisme sekarang tidak populer? Padahal sosialisme itu dulu kan rame. Tapi sekarang kok enggak? Sekarang kan yang lebih populer kan pasar, kemakmuran, pertumbuhan. Padahal Pancasila ini kan juga menempat inspirasi dari sosialisme keadilannya. Sekarang kok tidak banyak dibicara. Nah, dia melihat ada kelemahan resumsi teoris-teoritisnya karena sosialisme yang itu, yang kita sering dengar itu dibangun atas dasar fakta zaman industri dulu, industri awal. Nah, sekarang perlu pembaharuan sosialisme kalau mau dipakai. Karena apa? Kapitalisme sekarang kan kapitalisme digital. Masyarakat digital. Sudah bukan lagi kapitalisme kerja buruh zaman dulu. Nah, ini yang lainnya. Tapi tetap marxisme. Tapi saya tidak akan menyinggung yang itu. Saya batasi. Nah, marxisme itu dasarnya ini. Teori kritik itu dasarnya adalah marxisme. Ada marxisme awal, karmak, pikirannya mak, marxisme ortodok, dan marxisme sebagai alat analisa. Nah, teori kritis itu bukan marxisme ortodok. Jadi ketika kita ngomong teori kritis, wah itu bahaya, itu BKI. Nah, itu orang yang enggak tahu. Sedikit-sedikit di BKI kan, itu enggak ngerti. Karena apa? Di dalam marxisme kritis sendiri, marx itu dikritik kok. Tapi kan mereka enggak tahu. Tahunya kalau marxisme, neo-marxisme, itu ya komunis. Wah, itu yang komunis itu malah dikritik habis di dalam pemikiran Frankfurt ya. Itu saya kira yang masyarakat perlu tahu ya. Justru mereka itu memperjuangkan, justru mereka mengeritik Uni Soviet, ketika mempraktekan sosialisme, itu sebagai mengingkari spirit Marx sendiri. Karena malah tidak menciptakan kebebasan. Yang ada adalah totalitarianisme. Totaliter. Semua harus begini. Semua harus begini. Sama. Kita sekarang jangan-jangan, kita ini kan demokrasi. Jangan-jangan kita ini totaliter. Ketika kita semua digering untuk daring, itu totaliter enggak? Ketika kita tidak bisa seminar selain daring, itu totaliter enggak? Ini pertanyaan yang menggelitik untuk melihat teori-teori seperti ini. Nah, ini dasarnya ini. Posisi perangkut ini adalah neomarsisme. Karena apa? Neomarsisme tetap dalam spirit Marxisme. Tapi Marxisme yang mana? Marx yang mana? Karena Marx itu kan dibagi dua, ada Marx tua dan Marx muda. Marx muda ini Marx yang filosofis, dan Marx tua ini adalah Marx yang ideologis, ortodok. Yang kemudian dipraktekan di negara-negara komunis yang sudah runtuh. Nah, neomarsisme itu menganggap ajarannya Marx itu bukan ideologi, tapi alat analisis. Kalau alat analisis itu bisa salah. Kalau bisa salah, maka bisa direkonstruksi, bisa diperbaiki. Dengan tetap semangat. Semangatnya apa? Semangatnya Marx itu sebetulnya apa? Kebebasan. Keadilan. Itu loh yang dia perjuangkan. Nah, caranya yang kemudian totaliter itu menjadi komunis itu yang kemudian dikritik. Nggak usah di Indonesia dikatakan totaliter. Di sana pun betulnya sudah dikritik. Ini yang saya kira nggak tahu. Nah, Marxisme ortodok itu sudah saya kira ada di mana prakteknya di negara-negara itu yang sudah runtuh. Saya nggak usah. Saya lewatkan saja. Nanti saya takutnya waktunya tidak cukup. Kemudian ada kaum revisionis. Nah, revisionis inilah yang kemudian menjadi, kalau ortodok itu, Marxisme sebagai doktrin. Kalau sebagai doktrin itu seperti agama, ayat harus dilaksanakan. Kita harus beramal, maka harus dilaksanakan. Nggak usah dipertanyakan. Itu ortodok. Nah, ini menjadi dasar dari ideologi komunis. Nah, itu yang tidak menjadi spiritnya Frankfurt. Spiritnya Frankfurt itu yang revisionis ini. Ada tiga orang, Bernstein, Lukács, Kors. Ini yang kemudian menjadi landasan dari Frankfurt School. Karena apa? Bernstein itu... Ini kok ada corek-corek ini? Panitia. Panitia ya. Halo? Ini panitia ya? Nggak, bukan, Pro. Mungkin ada peserta. Itu ada partisipan sih, Bu. Mungkin mereka kurangi ini. Diklik reaction-nya. Bentar, Bu, buat pemberitahuan dulu. Ya. Jadi, ada Bernstein yang mengatakan bahwa ternyata ramalannya Marx itu kan tidak benar, tidak tepat gitu ya. Bahara tidak pernah krisis, Bu. Tapi dia menstabilkan diri dengan subsidi. Nah, ketika kita melihat subsidi. Nah, subsidi itu justru untuk seolah-olah kan menolong orang miskin, menolong yang lemah. Tapi justru ini menstabilkan sebuah sistem supaya tidak radikal. Lalu nggak dikasih subsidi, radikal. Maka disubsidi. Tapi sistem kan tetap berjalan. Nah, ini Bernstein. Berarti kritis. Kemudian Lukács bahwa menolak determinismen ekonomi. Ekonomi, kesadaran kelas sebagai subyek dialektika sejarah, superstruktur penting. Jadi, dia menolak determinismenya ekonominya. Kemudian Karl Kroc melihat tafsir praksis atas kesadaran manusiawi. Artinya apa? Ada hubungan antara teori dan praksis. Ini yang kemudian menjadi dasar. Bahwa Frankfurt ini melihat secara kritis, satu, melihat kapitalis juga secara kritis. Kemudian yang kedua, tidak determinismenya ekonomi. Yang ketiga, sifat teorinya praksis. Kemudian Antonio Gramsci menyebut kedua tokoh itu, Lukács dan Jawa, Kors itu adalah Venus of Praksis. Karena mencari pertahunan teori dan praksis. Kemudian David Ryazanov dari itu, Institut Marx dan Engels, menerbitkan manuskrip Paris. Yang kemudian dia membagi antara Marx tua dan Marx muda. Nah, Marx muda itu, ya Marx muda dan Marx tua. Nah, Marx muda itu bukunya adalah The Poverty of Philosophy, Pemiskinan Filsafat. Yang kemudian dia sebenarnya mengkritik Filsafat. Filsafat hanya merubah dunia. Ini kalau bisa saya share fotonya coba ya. Mudah-mudian bisa. Kalau fotonya masih ada. Nah, ini. Nah, ini agak narsis sedikit ya. Nah, itu ada di Universitas Berlin, Free University. Ketika saya kesana, di pintu gerbang, di pintu gerbang Universitas Berlin, ada kata-katanya kalma. Kira-kira kalau diterjemahkan gini, para filosof, itu kritik dia terhadap para filosof ya, kritik Mark dalam bukunya The Poverty of Philosophy itu ya. Para filosof hanya menginterpretasikan atau mungkin menjelaskan dunia secara berbeda-beda saja kok. Padahal yang diperlukan adalah merubah dunia itu. Yang kemudian menjadi dasar Filsafat kritis. Dia menjadi ideologi yang kritis gitu ya. Menjadi kritik. Ini spiritnya. Kembali ke tadi lagi. Coba. Nah, lalu kemudian ada David Yashanov dan lain-lain. Oke, sekarang bahwa teori kritik itu tempat persemehannya di mana? Di Gute, Universitas Gute, di Frankfurt tahun 23 dan melahirkan kritis teori. Bahasanya Jerman, tapi teori kritik gitu ya. Nah, pendirinya seperti ini. Yang kita lihat, mungkin bisa dilihat di Google nanti. Tapi ini adalah interdisiplin. Ada ahli politik seperti Felix Weil, ada ekonomi, polok. Ada filsuf, sosiolog, psikolog ya, Hockheimer. Kemudian ada sejarawan, seperti Witwekhal. Kemudian ada Adorno, sosiolog, musikolog, filsuf. Ada politik sih, ada politik gitu ya. Ada filsuf, Herbert Marcuse, Hukum, Neumann, dan lain-lain ya. dan lain-lain. Jadi banyak yang berkumpul dan kemudian melihat keprihatinan. Kenapa keprihatinan? Ya keprihatinan terhadap, sebetulnya keprihatinan terhadap otoritarianisme dan totalitarianisme, cara pandang. yaitu cara pandang positif. Ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Yang ingin mengwarnai pencerahan. Pencerahan itu harus dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di luar itu tidak ada gitu ya. Nah, ini tokoh-tokoh ini. Nah, tetapi biasanya itu yang saya baca dari bacaan saya menyebut bahwa pendirinya yang berperan utama dalam pemikirannya itu tiga orang. Yaitu Hockheimer, Adorno, dan Marcuse sebagai teori ini. Dan yang kedua, generasi kedua itu juga benar bermasnya. Nah, mari kita lihat teori kritik generasi pertama. Teori kritik generasi pertama itu disebut sebagai sekolah Frankfurt, karena tempat persemangannya di Frankfurt. Dan di sana ada pusat studinya. Kemarin waktu Desember, saya sempat ke sana, Desember 2019, hampir saja pandemi. Di Cina sudah mulai ada kejala-kejala untung cepat pulang ya. Kalau enggak, enggak bisa pulang ya. Nah, sempat di sana. Saya menengok juga pusat studinya di sana. Jangan dibayangkan seperti di sini, pusat studinya besar. Wah, Frankfurt School pusat studinya besar, tiga lantai, enam lantai. Enggak. Kecil satu lantai, kalau enggak salah. Atau mungkin dua lantai ya. Kecil gitu ya. Dan saya sempat melihat whiteboard yang di dalam kaca itu. Agenda-agenda diskusi. Nah, di sana ada tulisan Axel Hunet gitu ya. Oh, ini yang generasi ketiga. Meskipun dia sudah enggak di situ, bukan direkturnya lagi. Nah, setiap pengemban direktur itu pada takut mungkin ya, karena harus meneruskan mazhab berpikir bagaimana mungkin berpikir duduk gitu ya. Desen-desen sekarang ini apa ada yang duduk di kamar gitu ya. Saya kira lebih banyak kemana-mana gitu ya. Lebih senang kemana-mana gitu ya. Nah, apakah tahan seperti itu untuk meneruskan itu saya kira problem di sana juga gitu ya. Nah, dasar pemikirannya tadi Lukacs gitu ya. Dalam teori kritik mengatakan itu apa, reifikasi dan lain-lain gitu ya. Intinya, kritiknya, kritik generasi satu itu adalah terhadap cara berpikir yang fasis dari komunis dan penggunaan nalar yang menjelma dalam ilmu pengetahuan, teknologi yang ketika waktu itu kan perang dingin dan Indonesia pun dibujui-bujui untuk menjadi negara sosialis komunis gitu ya. Yang komunis gitu ya. Dibujui ke sana. Tahun 80 itu terasa sekali waktu saya kuliah S1. Tahun 70-an masih SMA gitu ya. Perang Kamboja, Perang Vietnam saya masih kecil gitu ya. Itu terasa sekali. Iya ya, komunis itu bikin adil, bikin anu gitu kan. Seperti itu. Tapi ternyata yang dia kritik di sini. Itu fasis. Seperti kapitalis saja cuma dipindahkan. Kalau kapitalis itu kapitalnya bisa dimiliki privat sehingga menghasilkan pasar. Individu-individu bisa memiliki kapital. Tapi kalau di dalam ini enggak kapitalismenya negara. Semua dimiliki negara, dikelola negara, didistribusikan oleh negara. Nah, tapi disitulah kemudian menjadi fasis gitu ya. menjadi tersentralistik gitu. Nah, itu kritiknya. Itu padahal dulu orang terbujuk ke sana ya. Tapi bahkan menjadi alat perlawanan untuk memperjuangkan ketidakadilan. Nah, ternyata dalam masyarakat modern itu ada fasis juga. ada dominasi gitu ya dalam masyarakat modern. Nah, oleh karena itu teori kritik tugasnya adalah menelanjangi. Kenapa itu bisa bekerja? Kenapa orang didominasi? Kok mau? Kenapa orang menjadi bisa loyal pada sebuah sistem kekuasaan? Kenapa bahkan sekarang ini kenapa loyal pada merek loh? Sekarang kita ini kan loyal pada merek-merek. Kenapa? Itu juga hegemoni itu. itu bagaimana kerjanya gitu ya. Nah, teori kritik itu sama dengan ideologi kritik gitu ya. Berfungsi sebagai penyadaran. Kritiknya adalah kritik metodologi terhadap rasionalitas modern. Rasionalitas. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara teori kritik maka ada tradisi-tradisi. Ada filsafat-filsafat pendahuluannya. Sebetulnya orang-orang diperangkut itu baik yang generasi satu Hockheimer, Adorno, Marcuse dan kawan-kawan lalu generasi kedua Habermas dan generasi ketiga Axel Honneth gitu ya. Itu sebetulnya merekonstruksi. Merekonstruksi secara kritik filosof-filosof pendahuluannya. Maka oleh karena itu teori kritik sering disebut oh ini masih Hegelian juga. Ada kantiannya juga gitu ya. Martian, materialismenya gitu ya. Dan refleksi diri, Freud. Nah, oleh karena itu teori kritik ini dasar filsafatnya sebetulnya ada di dalam filsafat Hegel, filsafat Kant, filsafat Hegel, filsafat Marx, dan filsafat Freud. Maka disebut orang-orangnya yang menganut ini disebut Kantian, penganut Kant adalah Kantian, penganut Hegel, Hegelian, penganut Marxian, penganut Freudian. Nah, apa yang dikatakan oleh Kant kok kemudian menjadi dasar dari teori kritika itu kan mengatasi soal dogmatisme pada masa lalu. Dogmatisme yang kemudian menjadi dasar dari ideologi hidup sehari-hari di mana agama sangat berpengaruh waktu itu, gereja. Maka harus menggunakan nalar. Kalau nggak nalar, nggak bebas. Jadi dogmatisme membelenggu manusia. Nah, bagaimana manusia membebaskan melalui nalar, akal budi. Nah, kan merumuskan akal budi. Nah, akal budi sebagai yang tidak terikat oleh tempat waktu universal gitu ya, nalar gitu kan. Yang itu kemudian dikritik oleh Begel gitu ya. Tapi, tapi akal budi, sapere aude, gunakanlah akal budimu supaya kamu bisa memperoleh kebebasan. Kalau nggak ya, didominasi. Nah, dogmatisme inilah yang cara berpikir yang dilawan. Termasuk agama gitu ya. Dia juga melawan dogmatisme agama. Nah, kemudian Hegelian, Hegel melihat bahwa nalar itu bukan sesuatu yang tiba begitu saja dari langit, dari Tuhan gitu, diwariskan lewat utusannya gitu. Bukan seperti itu. tapi nalar akal budi, rasionalisme, rasionalitas itu proses yang menyejarah. Semakin menghadapi rintangan, nalar akan menjadi semakin dewasa. Jadi, apa, dia konsepnya Hegel itu apa? Hegel itu kan yang menontarkan dialektika gitu ya. Rintangan itu negasi. Semakin akal nalar atau pengalaman atau pandangan dihadapkan pada rintangan, dia akan mengatasi rintangan itu. Setesis dihadapkan pada antitesis, gitu kan, maka akan menghasilkan sintesis. Itu Hegel. Nah, dia pakai dialektika. dialektikanya itu yang kemudian dipakai oleh Mark. Nah, rintangannya itu sejarah. Contohnya konsep demokrasi di Perancis itu lahirnya kan konsep politik itu sebetulnya. Lahirnya kan dulu awalnya kan peodal. Nah, peodal menghasilkan penindasan, munculah gerakan. Nah, ini negasi. Peodal kan akhirnya ada negasi-negasinya. Itu revolusi. Perubahan. Lalu, penjungkir balikan menghasilkan demokrasi, sistem yang baru. Itu yang disebut nalar yang menyejarah, yang menghadapi tentangan-tentangan. apa, dasarnya adalah bukunya tadi. Buku tentang kemiskinan filsafat tadi. Ya, di mana itu spiritnya? Spiritnya adalah filosof itu jangan seperti pantungnya Agus Rodin. Nah, pantungnya, kalau kita melihat pantungnya Agus Rodin itu yang namanya filosof itu pemikir. pemikir. Jadi, dia hanya duduk, merenung, terus tangannya begini. Gitu kan. The thinker. Nah, dia kemudian the thinker itu apa? Ya, tugasnya hanya berpikir. Gitu ya. Marx mengatakan, enggak, filosof itu bukan hanya interpretasi dan menjelaskan, tetapi praksis, ini ada istilah, praksis dan emansipat merubah. Teorinya itu untuk merubah. oleh karena itu filosofat kritis ini, teori kritik ini berbasis pada Marx itu mengambil teori memiliki kepentingan praksis. Itu filosofat the poverty of philosophy itu. Lalu kemudian teori kritik ini juga mendasarkan diri pada Freud, yaitu kemampuan refleksi diri. Kalau kita bisa refleksi diri, maka kita bisa pembebasan diri. dia pakai logika refleksi diri, ngeritik sendiri, lalu bisa sadar dan kemudian melakukan pembebasan. Ini juga dipakai. Jadi rekonstruksi sebetulnya. Kalau kita mau melihat Frankfurt ini adalah sebuah rekonstruksi baru pada zamannya, zamannya Frankfurt, generasi satu, merekonstruksikan Hegel, Marx, dan Freud. Kira-kira seperti itu. Kemudian disebut sebagai kritik ideologi. Kenapa? Di awal tadi kenapa judul mata kuliahnya kok, mata kuliah umum ini kok kritik ideologi? Karena ada ideologi yang menghegemoni, mendominasi manusia yang diperlukan, yang memerlukan kritik. itu. Kalau dibaca aliran Frankfurt juga disebut kritik ideologi karena memusatkan diri pada kenyataan ideologis yang berkaitan dengan kenyataan material masyarakat modern. Apa itu ideologinya? Sion dan nalar yang dikritik. Yang ini kemudian sion dan nalar ini yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah kalau di dalam ilmu pengetahuan urusan duit itu ekonomi. Kalau di sosiologi itu menghasilkan teori sistem gitu kan. Teori sistem. Nalar instrumental yang kemudian justru itu menindas manusia. Dibikin dibikin ekonomi ilmu ekonomi kan tujuannya tadinya untuk memudahkan manusia dalam produksi dan konsumsi gitu kan. Sehingga manusia mudah. Tapi malah ilmu ekonomi sekarang menyusahkan manusia. Oh kita harus mempertahankan pertumbuhan ini. Kalau enggak kolaps. Kalau kolaps pengangguran. Kalau pengangguran maka ekonomi bangkrut. Banyak kan. Nah oleh karena itu supaya ekonomi tetap tumbuh apa? Anda membeli. Anda membeli handphone. Anda tetap harus membeli. Dulu minum minum aja air putih. Kan enggak beli dong. Ambil sendiri sekarang air putih mineral beli supaya ekonomi tumbuh. Ini yang kemudian justru ambivalen. Di satu sisi produksi berlimpah di sisi lain Anda harus membeli. Kenapa handphone dibuat mudah setiap tahun mudah out of date. Ya industri. Kenapa Anda harus berganti-ganti mobil. Coba siapa yang enggak pengen Pajero Sport yang paling baru atau Fortuner. Ayo. Pasti semua pengen toh. Karena memang di industri mengatakan seperti itu. Dengan berbagai image. Nah ini pemakmuran itu dirumuskan oleh mereka supaya ekonomi justru yang disebut sayen nalar. Contohnya ekonomi justru menindas di satu sisi manusia. Tapi di sisi lain juga ada positifnya itu bermas ya. Tapi kalau perangkut generasi satu enggak negatif. Oke jadi ini justru ilmu pengetahuan memberatkan kita. Justru industri memberatkan kita. Nanti itu ada di dalam teorinya si siapa? Markusnya sebagai one dimensional man. Manusia satu dimensi. Kita ini dalam industri metodologi satu dimensi. Nah kritiknya adalah kritik metodologi sebetulnya. Filsafatnya kan gitu ya. Kritik terhadap metodologi. Metodologi apa ya? Metodologi sains itu. kalau praktiknya adalah di dalam industri itu. Nah teori kritik memiliki maksud apa? Praksis gitu ya. Nah teori tradisional menjadi ideologi yang ketat tadi ketika kita membedakan teori tradisional teori-teori yang kita pelajari. Jadi di dalam sosiologi itu juga terbelah menjadi dua. Ada teori tradisional, teori yang hanya menjelaskan dan menafsir. Baik itu sains ataupun yang human neural. Baik itu dramaturgi ataupun itu teorinya parson dan turunannya struktural fungsional. Itu kan hanya menjelaskan menjelaskan konflik bisa hilang karena ada nilai subsistem yang menyesuaikan sendiri terjadi harmoni. Teori berjuih menurut teori kritik ini ya. Lalu dramaturgi, oh ya kan manusia ini kan seperti drama, politik ini kan drama. Terus mau apa kalau sudah dijelaskan dengan dramaturgi? Atau dengan perbincangan, diskors, terus ngapain? Hanya menjelaskan. Nah itu teori menjadi teori-teori seperti itu yang disebut sebagai teori bukan kritis. Perlu perubahan. Saya enggak tahu nanti ada Departemen Sosiologi kritis ini kan itu kan serem ya. Departemen Sosiologi kan umum. Berarti kan terbelah dua mengandungi teori tradisional berjuis dan mengandungi teori kritis. Nah Perangput ini masih melawan itu. Perangput generasi satu ya. Ada musuhnya. Musuhnya adalah tadi Nalar. Maka harus diatasi dengan kritis. Tapi kalau Habermas Habermas berkomunikasi dengan Parson berkomunikasi pragmatis nanti hasilnya komunikatif komunikatif action hasilnya. Nah kritik teori tradisional itu pasti universal gitu ya sifatnya ya membenarkan keadaan masyarakat tanpa mempertanyakan gitu ya ada dalil teori ekonomi itu kan postulat ada postulat-postulat seolah-olah bahwa teori ekonomi itu seperti teori alam gitu ya. Misalnya apakah kalau di dalam teori ekonomi itu self-regulating market pasar itu bekerja dengan hukumnya sendiri gitu kan. supply demand itu sebagai hukum enggak itu konstruksi sosial gitu kan kalau kita melawan itu tapi mereka percaya kok bahwa itu adalah hukum kalau supply itu begini demandnya segini price-nya segini gitu lah gitu lah rumusnya kalau ada penawaran ada permintaan berapa penawaran berapa permintaan siapa lebih besar maka akan menciptakan harga harga naik karena permintaannya naik sebelahnya turun gitu kan rumusnya itu seolah-olah menjadi universal padahal tidak dikonstruksi HP itu mahal kok tetap dibeli harusnya kalau itu konstruk kalau itu hukum kalau HP mahal enggak usah dibeli gitu kan tapi kan tetap dibeli tetap orang terkila-kila ya sudah meset teorinya itu gitu kan teori positifisme gitu ya talcon-parsen dengan teori sistemnya struktur fungsi itu pengen menjadi seperti itu padahal manusia tidak dan lain-lain teori tradisional itu termasuk humanisme termasuk etnometodologi kemudian dramaturgi terus siapa lagi ya etnometodologi dramaturgi yang humanis gitu ya dia hanya menafsir kalau yang positifisme mereka hanya mengeksplain menerangkan kalau humanisme mereka hanya menafsir oleh karena itu kritis harusnya gitu kan nah oleh karena itu maka yang terjadi adalah status quo teori tradisional bersifat dialektik tertutup teori tradisional itu tertutup itu yang dikritik teorinya Marx tentang perjuangan kelas itu ya kok tujuannya komunis kayaknya gak ada jalan lain nah itu diarahkan tertutup kayak berarti karma itu menentang agama tapi juga apa mengiakan agama sebetulnya agama itu kan tujuannya ke surga hanya ke surga kok gak ke tempat lain karena diajarkan ke sana kok diajarkan ke sana gitu ya sama dengan teorinya kok tujuannya setelah tahap feodal eh tahap masyarakat tradisional tahap feodal tahap kapitalis tahap sosialis kok komunis itu adalah masyarakat tujuan terakhir kan masuk surga surga komunis itu sama dengan agama kan ya dialektik yang tertutup abgeslos abgeslos dialektik nah teori kritik mengatakan dialektik itu terbuka terus menerus gitu ya kalau dihentikan itu tertutup ya selesai seperti agama nabi terakhir ya sudah selesai kalau ada nabi yang lain dimarahi kalau ada mirsa gulam ahmad dengan pembaharuannya dikatakan sesat gitu kan kalau ada alisari ati di iran dikatakan ini macam-macam ya karena memang ditutup dialektikannya memang ditutup gitu ya abgesloso nya dialektik itu karena kekuasaan gitu kan nah ini yang saya kira frankfurt mencoba menelanjangi gitu ya seperti apa ketika derida mengeritik ke Francis Fukuyama the end of ideologi itu ya akhir dari ideologi pertarungan ideologi yang memenangkan adalah neo-ideologi liberal jadi market sekarang ini gitu ya itu juga diletek oleh kalau nggak salah derida ya si Prusuyama wah dia mau jadi nabi terakhir itu menutup dari seluruh berjalanan nah ini sebetulnya ide-ide seperti ini adalah ide-ide kritis tidak ada yang ditutup harusnya terus menerus berkembang gitu kan menurut frankfurt gitu ya nah karakter teori kritik itu historis ya anti penindasan gitu ya kemudian dialektis mengambil dari mark teori dengan maksud praksis atau mendorong transformasi sosial mendorong perubahan sosial jadi kalau kita membuat skripsi tesis maupun disertasi kalau tidak mendorong perubahan sosial itu artinya karya ilmiah kita tradisional atau masuk dalam rumpun pengetahuan berjuiz kalau kita pakai kritik tapi kalau mendorong perubahan dan kita terlibat di sana nah ada metode yang disebut partisipan partisipari partisipatory action research nah itu yang saya kira spiritnya dari tentang emansipasi nah kritis atas rasionalitas masyarakat modern didasarkan pada cara kerja modern yang berbasis tadi sudah ya teknologisnya nah karya yang saya kira menarik dari frankfurt generasi 1 ini dari Hapkemer dan Adorno ini yaitu dialektik der of klerung dialektik of enlightenment atau bahasa indonesianya dialektika pencerahan dan kemudian one dimensional man manusia satu dimensi apa apa sebetulnya dialektika pencerahan kita ini sebetulnya mengalami dialektika pencerahan apa itu dialektika kita harus ngerti dialektika dia mengambil Hegel tesis antitesis sintesis tesisnya apa masyarakat zaman abad pertengahan apa itu masyarakat dogma oh ya jadi harus dilawan antitesisnya adalah rasionalisme melawan tesis itu melawan dogma itu lalu bagaimana melawannya ya diganti dengan nalar sains dan teknologi sintesisnya apa oh ternyata sintesisnya dialektika justru menghasilkan dialektika ambivalen ironi ternyata ketika dilawan diruntuhkan dogma itu dengan sains dan teknologi justru sains dan teknologi menjadi ideologi baru mendominasi kita dulu kita didominasi oleh dogma sekarang kita didominasi oleh sains dan teknologi dengan nalar instrumental kalau bahasanya dia nalar teknis pemujaan terhadap nalar instrumental untuk pembebasan manusia justru menghasilkan mitos baru mitos baru sains itu habibu itu nah itu diwakili siapa pemujaan seperti itu kaum futuris kaum yang memandang disrupsi disrupsi itu yang suka ngomong disrupsi tidak bisa terelakkan karena masa depan lebih baik daripada masa ini masa ini lebih baik daripada masa dulu gunakanlah teknologi teknologi akan menjawab semuanya gitu kan ya enggak nah itu dialektika pencerahan ketika kita pakai teknologi totalitarian tidak bisa kebebasan kan teknologi maunya bisa membebaskan tapi justru enggak membebaskan ketika kita berkomunikasi dulu kan enak sebelum mungkin Anda angkatan ini belum lahir ya tahun 80 90 itu berkomunikasi itu ya tersenyum itu wajahnya kelihatan bahkan wajahnya bisa dipegang oh iya kamu tersenyum bener gak sekarang tersenyum pakai emoji emoticon sama avatar gimana harus tidak apalagi dengan covid totalitarianisme ini namanya kita harus dikurung ke sini enggak bisa enggak punya pilihan lain ketika enggak punya pilihan lain itu totalitar nah itu teknologi menghasilkan seperti itu katanya mempermudah tapi saya tidak mengatakan ini teknologi harus hilang enggak tapi ironi menghasilkan ironi dan ambivalensi kalau enggak pakai teknologi begini tapi bisa begini kalau enggak kalau pakai teknologi begini tapi kok ditindas tapi bisa begini ambivalen ini pemujaan nalar instrumentar justru menjadi mitos baru penindasan enggak terbebaskan tapi penindasan baru nah cita-cita pencerahan adalah sebetulnya reason and freedom namun justru rasio tidak memberikan kebebasan rasio menjadi mitos baru pengingkaran atas pencerahan itu sendiri nah ini yang disebut dialectic of enlightenment itu pengingkaran atas pencerahan nah coba sekarang ya ini teori tahun 40 ya tahun 40-an 30-an gitu ya sampai sekitar itu perang Hitler itu zaman perang dunia kedua coba dikoreksi masihkah relevan gitu lah apakah apakah realitas sekarang itu bukan realitas yang ironi dan juga ambivalensi kalau menurut saya kok dalam beberapa hal saya tidak mengatakan iya dan tidak tapi dalam beberapa hal hidup di era digital society itu masyarakat digital masyarakat dengan ini loh masyarakat digital itu mungkin ya kita bisa jadi lebih cepat karena kita pada di ruang kecepatan seperti ini tapi ada ironi-ironinya hakikat manusia sebagai orang yang berinteraksi face to face hilang dan menghasilkan ambivalensi nah ini masihkah itu tadi pertanyaan nah itu silahkan didiskusikan gitu ya dan juga one dimensional dari si siapa si Adorno Markuse dari Markuse nah ideologi dominan zaman ini adalah industrial semua industri semua infrastruktur gitu ya semua harus bangun infrastruktur supaya lebih cepat lebih cepat lebih baik kaum futuris lebih cepat lebih baik itu kaum futuris teknologi semakin cepat padahal semakin cepat menurut Virilio tidak selalu harus baik semakin cepat itu justru mengandung risiko nah tapi enggak kalau sayang kan gitu semakin cepat kita dipercepat semakin cepat apa risikonya ya kecelakaan ya kan sebelum ada sebelum ada kereta api dulu kita naik udah kan enggak ada kecelakaan kereta api ya kan sebelum ada ditemukan pesawat terbang enggak ada crash enggak ada crash crash itu kecelakaan pesawat terbang enggak ada tapi begitu ditemukan bisa cepat tapi juga ada crash itu yang oleh Virilio disebut sebagai ini poststrukturalis ya tak sisipkan aja itu yang oleh Virilio disebut teknologi memiliki DNA cacat DNA yang cacat itu adalah apa eksiden kecelakaan itu yang enggak dilihat semua teknologi punya coba orang mau ke outer space luar angkasa itu kan luar biasa topak pesawat ulang alek berapa kali kecelakaan dua kali mati semua itu kolombia sama satunya itu apa itu ya ya kecelakaan terus memperbaiki teknologi tapi juga ada kecelakaan kecelakaan terus artinya bukan kita anti-teknologi hati-hati dengan DNA yang cacat dari teknologi itu itu loh pesannya Virilio kritik terhadap futuris kalau kita semua harus cepat semua infrastruktur harus dibangun gitu kan jalan tol harus dibangun ya kan itu kayak babak pembangunan ya saya kira terus semua harus dibangun semua harus serba-cerpat kalau sudah begitu semua harus mengkonsumsi kan industri otomotif bagaimana untuk mengandungkan industri otomotif sebetulnya sebetulnya dulu itu katanya orang yang usianya sekarang sudah sekitar 80 tahun zaman Urgebaru itu dulu ada yang menyarankan Indonesia ini membangun rapid transport harusnya apa transportasi kecepatan yang berkecepatan tinggi seperti di Jepang gitu ya tapi ditolak oleh ya itu zaman Joharto oleh industri otomotif rejim-rejim ini nanti mobilnya nggak laku kalau sini mau ke Jakarta dari Palembang mau ke Medan ada mas rapid transport nanti mobil nggak laku gitu kan nah pertarungan di situ kan itu ekonomi politiknya di situ nah akhirnya yang dibangun kendaraan privat industri otomotif ini semua punya mobil semua ada akhirnya sekarang ini dampaknya tapi kalau Anda di Singapur Anda di Swiss di negara-negara Eropa itu orang kalau kita kan sekarang coba dosen-dosen dan mungkin Anda nanti yang lulus dari kuliah pasti cita-citanya punya mobil karena bisa gampang saya dulu pernah merasakan di sana nggak pengen punya mobil mau jagung aja nggak perlu pakai mobil kalau sekarang jagung nggak pakai mobil repot nah kalau yang dibangun adalah mass rapid transport dimana-mana nah itu nah tapi maaf sekarang ya membangun itu tapi sudah agak terlambat gitu ya jadi sudah ekologi sudah buruk dan lain-lain nah akibatnya apa ini loh kita terbebani oleh konsumsi harus mengkonsumsi harus mengkonsumsi demi industri demi pertumbuhan ekonomi inilah yang oleh Marcus disebut manusia menjadi satu dimensi hanya dimensi industri kenapa Marcus mengatakan bahwa ada dimensi kedua yang hilang apa itu negasi artinya apa dialektika nggak jalan yang ada hanya tesis tesis-tesis-tesis tesisnya itu apa bangun infrastruktur tidak ada anti-tesis anti-tesisnya itu apa kontrol nah itu nah ini yang apa yang saya kira relevansinya ketika melihat bahkan kebutuhan semua akan mendorong pembelian produk dan bermanfaat untuk pertumbuhan industrial kebutuhan itu kan sebetulnya ada kebutuhan primer ada sekunder tapi yang sekunder itu justru yang menggerakkan ekonomi kalau sudah libur gini coba itu orang mau pergi saya juga heran ini orang mau ke Jogja sudah saya lihat ini kan makan libur bersama mobil-mobil dari luar kota banyak sekali padahal juga pandemi ini kenapa seperti ini nah kalau perangkut kesadarannya orang-orang itu bukan kesadaran dalam pengertian yang di pemerintah tapi konsiusness kesadaran dalam pengertian nalar kritisnya itu kan mengkonsumsi orang disuruh mengkonsumsi ruang kenapa kemana-mana pergi piknik dengan pariwisata kenapa pariwisata dengan wisata kita menjadi lebih ini lebih itu orang disuruh mengkonsumsi tanda ruang juga selfie selfie di tebing tebingnya sekarang jadi diperindah ditambahi infrastruktur supaya bisa kelihatan tinggi sekali gitu kan itu untuk mendukung industri gitu ya nah inilah manusia one dimensional manusia satu dimensi segala hal dipandang rasional bisa dapat diperalap dimanipulasi dimanfaatkan dipercinta secara matematis dan ekonomis gitu ini apa yang di masyarakat terpangkat dalam kontrol teknologis oke ya betul tadi sudah saya jelaskan pencerahan tidak terjadi karena kekuatan negasi dimensi kedua dihilangkan tidak ada lagi opposition against the system oposisi melawan masyarakat karena yang ada hanyalah oposisi di dalam sistem seolah-olah kita dikasih platform-platform komunikasi itu kan seolah-olah bebas itu kan bebas bisa milih youtube bisa milih facebook bisa milih twitter bisa milih WA bisa milih dll tapi kan pilihan yang ditawarkan oleh industri tapi saya milih tidak milih itu kan tidak bisa milih komunikasi dengan yang tidak ada dalam sistem itu tidak bisa ini opposition against the system yang tidak bisa yang bisa adalah opposition within beroposisilah tapi tetap di dalam sistem itu kalau tidak pakai instagram ya facebook tapi facebook orang-orang tua seperti saya instagram kalau tidak tiktok kalau tidak youtube pakai tiktok yang pendek itulah tawaran-tawaran saja itu di dalam sistem nah inilah yang mengakibatkan apa yang disebut desublimasi ini salah ini tulisannya ini desu ini desublimasi represif ya desublimasi itu densulina silimasi desublimasi desublimasi represif nah lalu kemudian apakah lalu bagaimana bendain ini kok mengeluh terus Frankfurt ini keluhannya pada naruh-lari instrumental nah ini lalu kemudian dicurigai sebagai jalan buntu jalan buntu teori kritik generasi pertama wah buntu ini kalau begini cuman cuman isinya keluh kesah gitu dan kemudian jangan-jangan teori kritik itu jadi ideologi juga gitu kan mitos penguasaan tradisional rasio perlawanan teori kritis mitos baru gitu ya nah lalu karena itu ditinggalkan mahasiswa mahasiswanya pada pergi dulu kan dikagumi mahasiswa karena mahasiswa siap-siap melakukan revolusi revolusi itu kan romantisme jaman Marxis jaman Marx pokoknya revolusi nanti nah arah dari teori perang putin siapa intelektual intelektual sebagai perubah keadaan dosen mahasiswa pemikir bersatu menunggu titah selanjutnya tapi kan enggak gitu ya cuman berputar di sekitar itu akhirnya disebut sebagai jalan buntu gitu ya nah lalu kemudian muncul generasi kedua Habermas menindaklanjuti dan mengatakan bahwa penindasan tidak pernah total kok kalau orang put kan total itu melihat semuanya serba total generasi satu ya Habermas melihat tidak pernah total masih ada ruang-ruang komunikasi juga merupakan praksis dalam komunikasi masih ada tempat rasio kritis untuk mencari dan membebaskan nah perbedaan antara generasi satu dan generasi dua antara generasi satu dan Habermas yaitu para pendahulunya menghadapi rasionalitas dan pencerahan secara pesimis yaitu sebagai patologi artinya gini lho nalar industri yang menjelma dalam ilmu ekonomi yang menjelma dalam industri itu adalah patologi patologi modernitas padahal kan tidak kita juga perlu industri itu nah itu oleh Habermas dikatakan itu bukan patologi rasionalitas tujuan atau rasionalitas instrumental nalar yang menghasilkan sain teknologi itu apa penting kalau yang generasi satu kan dianggap teknokratisme positifisme saintisme barbarisme gitu ya atau barbarisme kaya baru gitu ya seperti itu rasionalitas atau rasionalitas tujuan itu adalah menghasilkan barbarisme kaya baru Habermas tidak nah itu yang kemudian dianggap sebagai jalan buntu sedang Habermas menemukan aspek-aspek positif dari proses itu sehingga dalam arti tertentu masih ada harapan real yang dapat ditempatkan dalam konteks rasional positifisme sebagai cara berpikir penting dalam dimensi kerja karena mampu membebaskan diri manusia dari kendala-kendala alam iya dong teknologi penting kok dalam beberapa hal kita menjadi mudah ya menjadi dipermudah misalnya transportasi penting dulu sekarang menjadi lebih cepat itu penting ada aspeknya itu Habermas melihat seperti itu Habermas menerima positifisme dan teknologi dalam konteks kerja tetapi ketika positifisme itu diterapkan dalam interaksi sosial maka itu yang bisa mengakibatkan totalitarianisme dia bersifat kritis bisa mengakibatkan dominasi maka dia bersifat kritis positifisme yang menganggap dirinya sebagai pengetahuan sejati bisa menjadi ideologi oleh karena itu Habermas tetap berakar pada idealisme Jerman kan Victor, Hegel materialisme Marx dan Freud tapi dia rekonstruksi dalam teori kritiknya dan melahirkan apa yang disebut sebagai teori tindakan komunikatif teori komunikatif action nah wawasan barunya yaitu wawasan barunya yang yang dianggap baru dari Habermas kalau Frankfurt School itu masih sangat Marxisme karena melihat oh itu ada musuh musuh itu harus dihadapi ini oh itu positifisme positifisme dan ilmu bourgeois humaniora maka harus dihadapi dengan kritik face a face dan masih cenderung ada ketegangan dan akan menggulingkan atau apa gitu ya romantismenya kan seperti itu nah wawasan baru Habermas melihat bahwa dimensi komunikasi enggak dilihat dari perangkut generasi satu disitulah ada apa yang dinamakan dengan linguistic turn perputaran putaran linguistik putaran bahasa karena bahasa itu berpengaruh dan dia belajar dari Wittgenstein Shirley dan Austin pengamat menyebutnya terjadi linguistic turn dalam Marxisme Marxisme enggak pernah Marxisme ortodok ayy Marxisme awal sampai Frankfurt School 21 itu enggak pernah bicara tentang language tapi dengan maksud pragmatis itu dia sebut payersa mit dan cuncue maka Habermas membawa bahasa dalam komunikasi komunikasi sebagai praksis komunikasi sebagai praktek ya enggak bisa guling-gulingan kekuasaan pakai komunikasi kalau bahasa awamnya komunikasi dulu kok terus industri menghasilkan satu dimensi lawannya adalah pemikiran kritis ya bolehlah kita komunikasi lalu Habermas menghasilkan teori tindakan komunikasi komunikasi sebagai praksis watak yang sistematis dari teorinya sangat menonjol dalam yang membedakan dia dari generasi satu dan itu juga terbuka bahkan Habermas terbuka bagi ilmu-ilmu berjuis dia surat-menyurat dengan parson tidak anti parson dia mengikuti perkembangan struktural fungsionalisme dan teori sistem dan mengambil juga teorinya karena Habermas tujuan dari komunikasi itu apa konsensus bukan revolusi kalau revolusi itu kan yang satu menghilangkan yang lain nah kalau Habermas konsensus dengan perbedaan 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 antara industri dan masyarakat misalnya bisa diatasi dengan komunikasi di dalam sebuah ruang publik tentunya yang terbuka misalnya undang-undang cipta kerja itu ya dalam ruang publik yang terbuka gitu loh bukan bukan dalam ruang kecepatan yang kemudian tiba-tiba ditok itu bukan komunikasi yang baik kan hanya pemerintah dan TBR kenapa itu nanti kalau dalam teori Habermas pengusahannya juga ada di pemerintah ada itu teorinya Habermas tentang ruang publik itu jadi harus dalam proses ruang publik diskusi yang berkepanjangan memang memang demokrasi itu lelah gak bisa kita cepet-cepetan itu bukan demokrasi kalau cepet-cepetan itu namanya drumokrasi kekuasaan yang berbasis pada kecepatan kalau demokrasi itu kan kekuasaan yang berbasis pada rakyat gitu kan kehendak rakyat Paul menyebutnya kalau cepet-cepetan itu drumokrasi nah praktek undang-undang itu menjadi drumokrasi undang-undang cerita kerja itu kecenderungannya menjadi drumokrasi buruh gak ada gak diajak diskusi tiba-tiba dicap buruh yang paling terdampak meskipun ketika ada tunggang tunggangan bukan persoalan tunggangannya tapi persoalan komunikasi nah kaum kiri radikal menganggap teori komunikasi Habermas juga dikritik Habermas ini Marxis yang sesat bekerja demi ilmu-ilmu berjuis dengan mengingkari pendekatan konflik kalau Marxis kan konflik dengan mengingkari itu karena konsensus menjadi faktor sentra dalam kritik ideologinya inilah apa teorinya Habermas ya Frankfurt generasi 2 nah sikapnya yang kritis saya cepat percepatannya ya Habermas itu merekonstruksi teorinya Marx dalam bukunya ini Bidwin Filosofi and Social Science Marxisme as kritik lalu kemudian to reconstruction der historis materialismus gitu ya rekonstruksi materialisme sejarah gitu materialisme historis gitu ya dan dia melihat bahwa tidak selamanya ekonomi atau basis menjadi determinan tapi superstruktur pun bisa menjadi dalam beberapa hal berpengaruh ya dalam kehidupan ya contohnya dulu dalam masyarakat tradisional itu ekonomi kan tidak anu toh gotong royong yang dipentingkan dulu Mbak Mona mungkin bisa menjelaskan dalam rumah gadang masyarakat padang zaman dulu bukan ekonomi yang dipentingkan adalah kebersamaan ekonomi itu yang kedua nanti baru tapi kan sekarang ekonomi dan kemudian di padang sendiri saya kira sudah mengalami transformasi ya ekonomi menjadi determinan itu kan masyarakat kapitalis sekarang dulu enggak artinya apa artinya yang akan dikatakan pada tingkat perkembangan masyarakat itu berbeda-beda determinannya tidak selalu tapi kan Marx mengatakan bahwa ekonomi menjadi kekuatan yang determinan nah sekarang memang iya tapi dulu enggak dan itu bisa dikendalikan juga sebetulnya contohnya dimana Norwegia kooperasi itu ekonominya kita ini ngomong kooperasi ngomong Pancasila ada kooperasinya tapi yang ada privatisasi lucu ya malah ironi Pancasila ideologinya kooperasi ekonominya cita-citanya prakteknya adalah liberal tapi kalau saya dulu waktu ke Norwegia semua pertanian contohnya peternakan susu pakai kooperasi kooperasi seperti yang dipraktekan disini dulu dulu itu zaman baru-baru diperalat kooperasi ini nah itu artinya ekonomi juga tidak waktu saya di Norwegia beda dengan di Jerman beda dengan di Inggris orang bisa bersenang-senang dengan kekayaannya gitu ya pamer waktu saya di Norwegia di kota kecil saya tanya orang kaya pada kemana ini katanya kalau bersenang-senang keluar sungkan sama disini lebih baik keluar artinya apa disitu masih ekonomi bukan satu-satunya yang deterministik gitu ya masih ada nilai-nilai yang lain di luar ekonomi yang mengendalikan nah itu mungkin dalam masyarakat di pedesaannya juga seperti itu artinya apa artinya bahwa deterministik ekonomi versinya Marx tidak berlaku universal gitu loh yang dikritik oleh Habermas dan kekuatan revolusioner teori kelas tidak bisa sebagai landasan revolusioner bentuk pendidasan semakin tersamar tidak hanya yang dialami oleh buruh yang ditindas itu kan sekarang ini kalau kita merasakan deprivasi penindasan hak-hak kita itu kan tidak hanya buruh yang terlibat di dalam apa itu gerakan undang-undang cipta kerja itu ya yang semua yang lain mahasiswa pun terasa tertindas dosen coba Mbak Mona suruh cerita bagaimana dosen ditindas oleh sistem pendidikan lain seperti ini kan terasa juga harus skopus mau naik profesor harus skopus harus pokok jurnal internasional itu Habermas jurnalnya dikit itu bukunya yang banyak bukunya yang orang-orang zaman itu orang-orang yang berpikir malah jurnalnya nggak banyak sekarang malah jurnalisasi itu gimana itu tertindas nggak itu artinya yang tertindas itu bukan hanya buruh lapisan-lapisan yang lain juga merasakan penindasan oleh karena itu bukan satu-satunya kekuatan Habermas mengatakan bahwa kekuatan perubahan itu melalui komunikasi bukan revolusi itu adalah nalar pakai rasio rasio yang dikombinasikan dengan komunikasi nah ini saya kira teori teori apa Habermas teori yang mengelaborasi apa Marx yang intinya adalah sebetulnya ajarannya Habermas itu ada tiga ini saya kira saya hampir aja kalau diringkas dia merekonstruksi materialisme sehingga materialisme itu tidak yang dominan tidak determinan ada yang lain meneruskan ajarannya siapa perangkut generasi satu tidak ada dimensi kedua dia sebut ada dimensi kedua tapi tidak dengan cara menyebut itu rekonstruksi dia melakukan sebuah rekonstruksi bukunya itu kemudian yang kedua tentang ruang publik di mana ruang publik itu di tempat untuk yang diradikalkan bukan partenya bukan gerakannya bukan orangnya yang diradikalkan adalah demokrasinya untuk mencapai konsensus melalui ruang publik jadi bukan konflik yang tak bersudahan dan kemudian penggulingan bukan itu konsensus dalam ruang publik ruang publik itu sama ruang di mana seluruhnya negara pengusaha pasar pasyarakat sipil dan seluruh elemen bisa berdiskusi secara rasional dan kemudian mengambil keputusan-keputusan yang berurusan dengan publik itu itu ruang publik yang demokrasi itu maka yang ditulis oleh Budi Harjiman itu dari komunikasi bebas dominasi yang ketiga komunikatif action tindakan komunikatif tindakan komunikatif itu adalah tindakan dengan language dengan bahasa dimana untuk mengatasi nalar instrumental dan tidak ada guling-gulingan kekuasaan untuk mencapai konsensus ini saya kira tiga hal ini yang mencoba memperbaiki saya mencoba saya berhenti di sini ya karena ceritanya bisa panjang dari Habermas pun mungkin masih bisa panjang waktunya dan mungkin nanti jadi tidak ada diskusi nanti kalau saya borong semuanya gitu ya saya kira waktu saya serahkan kembalikan bagaimana? ini sudah generasi yang ketiga tadi dua saya berhenti di sini dulu nanti generasi ketiga bisa kita diskusikan lagi ya mungkin di lain waktu karena tenaga saya juga tidak cukup kita batasi sampai ada generasi murid-muridnya Nisa itu yang post-strukturalisme itu juga teori kritik Pak Ilham baik saya serahkan kembali waktu pada Bu Mona Monggo silahkan diimpin diskusinya baik terima kasih banyak Prof. Heru sudah satu jam lebih Prof. Heru saya mendengarkan dengan dan semua mendengarkan dengan suatu pencerahan Prof. Heru tentang peta teori sosial dari klasik sampai kritik dibahas dengan begitu luas dan dalamnya Prof. Heru tadi Panitia sementara menutup ruang cek karena biar fokus kepada ulasan Prof. Heru jadi untuk sesi diskusi pertama ini saya beri kesempatan tiga orang penanya langsung yang lain mungkin nanti bisa di chat nanti akan saya bacakan saya undang tiga orang di sesi diskusi yang pertama ini silakan mungkin bisa di raise hand kalau saya tidak bisa lihat di layar bisa nanya Bu Mona oh bisa silakan Pak Muba ini Pak Muba dari ketua leg sosio fisip usul Prof. Heru silakan Pak Muba baik terima kasih Bu Mona dan Pak Heru saya ingin diskusi bukan bertanya kali Pak jadi melihat fenomena sekarang dengan katakanlah bangkitnya populisme apakah populisme agama apakah populisme masyarakat adat saya lihat kelompok-kelompok atau pemikir teori kritis itu kayaknya sudah kehilangan perannya dan pengaruhnya kepada katakanlah ke masyarakat awam bahkan mungkin ke tingkat mahasiswa itu lebih kecil kenapa karena dengan bangkitnya populisme agama dan etnis itu tadi saya lihat malah yang sedang pasang naik itu adalah pemikiran-pemikiran dogmatisme agama jadi selalu berpikir asimetris neraka surga halal haram kan gitu-gitu aja belakangan ini bahkan saya agak tergejut Pak Heru ketika saya mengajar teori sosiologi klasik di kelas ketika tadi saya misalnya ajarkan tentang sejarah karmaks saya tergelitik juga pertanyaan mahasiswa yang lucu itu adalah karmaks itu agamanya apa Pak ini kok aneh ya kok nanya ke agama ketika saya jelaskan bahwa karmaks itu cenderung mengatakan bahwa agama itu adalah opium to the mass atau agama itu adalah candu bagi masyarakat seperti itu jadi pertanyaan saya mungkin adalah bagaimana katakanlah teori-teori kritis ini yang katakanlah menjungkirbalikan atau menelanjangi katakanlah struktur-struktur yang manipulatif struktur-struktur yang hegemonik apakah itu oleh sosialisme apakah itu oleh kapitalisme bahkan oleh teori itu sendiri bisa semakin mudah dipahami orang Pak Heru Nugroho karena apa saya juga teringat salah satu buku itu apa berakhirnya kepakaran the end of expertise bahwa dengan era post-truth politik sekarang bahwa bajar dan bisnis kebohongan itu sudah menjadi korporasi kadang kebenaran-kebenaran kritis itu dibungkam dan dikalahkan oleh kebohongan-kebohongan yang dibangun berkali-kali dan dianggap menjadi kebenaran seperti itu jadi kadang di kampus itu pun nggak laku lagi teori kritis ini saya lihat Pak Heru orang sudah berbalik ke populisme-populisme agama etnis dan masyarakat adat dan lain sebagainya saya kira itu diskusi saya Pak Heru sekali lagi terima kasih urayannya terima kasih terima kasih silakan saya ingin bertanya silakan Pak ini mahasiswa semester 3 ya Pak silakan ingin bertanya Pak berbicara tentang teori kritis uang lingkup apa dan mana saya jaga dari teori kritis ini dan apakah suatu agama itu layak untuk dikirim karena kan terkadang ada agama yang tidak pasional tidak masuk akal menurut akal kita namun sebagai orang yang beragama kita harus mempercayainya dengan iman bukan akal nah bagaimana Pak menurut pandangan Bapak mengenai pertanyaan saya ini terima kasih baik terima kasih jelas Prof. Heru karena sama saya kurang jelas suaranya itu tadi agak putus-putus ya suaranya mikrofonnya atau mungkin kabelnya tapi intinya Pak Mi bertanya tentang bagaimana ruang lingkup kritik ini melihat agama yang katanya terkait dengan yang tidak rasional bagaimana sebagai pemul agama ya itu ya Pak Mi ya kamu itu aja kamu off video aja mungkin off video biar suara aja ya Bu pertanyaan saya Bu teori kritik itu ruang lingkupnya mana saja dan apakah agama itu layak untuk dikritik itu Bu pertanyaan saya oke sudah jelas ya Prof Erud pertanyaannya ya jelas oke satu lagi mungkin saya Bu izin bertanya Bu siapa ini para perempuan Asifa Bu iya ya silahkan Asifa izin bertanya Prof saya Asifa Fabriani izin bertanya kalau belajar mengenai teori kritis ini kan identik dengan masa Frankfurt adakah selain masa Frankfurt tersebut adakah ada teori-teori lain gitu selain di masa tersebut karena ada teori yang saya baca mengenai spectacle atau masyarakat tontonan itu dikatakan itu merupakan teori kritis kemudian saya juga ada baca di tesis dan disertasi di UGM itu membimbingnya Profesor Heru bolehkah saya teori spectacle ini Prof terima kasih terima kasih Asifa ini kayaknya kaitannya ke skripsi ya Asifa iya terima kasih Prof baik Prof ada tiga penanya mungkin bisa dijawab sekalian saya melihat pertanyaan disini sudah mulai silahkan Prof oke terima kasih teman-teman yang telah menanyakan Pak Muba Pak Muba Ahmi dan Nasifa yang pertama Pak Muba dari dosen sosio fisik usuh tentang bangkitnya dogmatisme sebetulnya kalau saya melihat yang sekarang ini ibaratnya kita apakah kita progres kemajuan masyarakatnya menuju masyarakat yang kritis atau sebetulnya kita seperti pada zaman yang diperhatinkan oleh para pencerahan tokoh pencerahan Emanuel Kant Hegel yang kemudian terus diperhatinkan oleh Frankfurt School kalau saya melihat bangkitnya agama itu bukan bangkit dalam pengerjian spirit spirit keagamaan karena spirit keagamaan sendiri juga kalau yang ditangkap spiritnya bukan agama sebagai institusi bukan agama sebagai kelompok bukan agama sebagai gerakan tapi spirit saya kira hampir agama-agama besar ini spiritnya juga membebaskan manusia membebaskan ada pembebasannya manusia itu bukan itu ternyata kalau saya melihat justru yang bangkit itu adalah politiknya politik identitas politik terutama ketika kita masyarakat kita berdemokrasi ketika demokrasi ketika ruang-ruang dulu tidak seperti pada jaman Urdubaru ya Urdubaru kan dibatasi tapi ini dibuka untuk memperoleh dukungan untuk memperoleh simpati lalu salah satunya adalah dengan agama karena banyak orang penduduk ini kan banyak yang beridentitasnya beragama dan kebanyakan adalah Islam dan Islam pun sebetulnya berbeda-beda antara Islam yang Muhammadiyah NU Islam yang radikal kuat yang keras gitu kan ini yang saya kira mengganggu proses rasionalisasi masyarakat proses rasionalisasi masyarakat itu adalah proses dimana kita bisa berpikir kritis tapi kadang-kadang kita mau berpikir kritis pun itu sudah didiskreditkan oleh kekuatan-kekuatan politik maupun kekuatan-kekuatan politik agama bukan hanya kekuatan politik dalam pengertian politik publik partai pemerintah gitu kan tapi juga politik agama coba kalau kita ngomong karmak terus ngomong keadilan sosialisme nanti kan kalau dari sisi politik ini negara mungkin ada yang mendiskreditkan komunis ini nanti kalau yang agama padahal kita persoalkan keadilan yang kita persoalkan ketimpangan ketidakadilan dikomuniskan nanti kalau yang agama tadi saya sudah sebutkan kalau yang agama nanti mengatakan oh itu ateis nanti arahnya kalau sudah komunis habisi saja artinya apa artinya ruang publik kita ini belum terbentuk secara rasional tapi sudah diwarnai dengan distorsi-distorsi yang sifatnya tadi mengusung persoalan-persoalan yang dogmatis persoalan simbol persoalan tanda persoalan identitas sehingga ini yang kemudian menghabisi kalau menurut istilah Habermas itu ruang publik yang bebas dominasi yang merdeka yang orang bisa berdiskusi apapun diskusi menjadi dihabisi ya kan ini saya kira yang menurut saya yang memprihatinkan dimana dan ini bukan saja dialami oleh orang-orang aktivis di luar tetapi juga dosen dosen pun juga kadang-kadang di dalam universitas sendiri itu juga ada yang mengusung populisme agama ini tadi ya kalau menurut istilahnya Pak Mubay di lingkungan kampus itu juga ribet memangnya orang kampus itu orang yang rasional yang nalar coba itu kalau pilihan rektor itu kan sudah isu-isu agama isu-isu adat isu-isu ribet padahal pilihan rektor itu kan di ruang publik ruang yang rasional ruang universitas yang harusnya itu kan nalar gitu kan pertanggungan jawab pertanggungan akademik pernyataan-pernyataannya harusnya akademik harusnya kan gitu kan tapi coba gerakannya kan jadi itu apa itu siapa itu dipengaruhi siapa agamanya apa kelompok mana nanti yang akan diuntungkan gitu-gitu jadi menjadi tidak sehat nah inilah saya kira artinya begini Pak Mubay teori kritik ini memang harus berjuang teori kritik yang ada di kampus-kampus ini memang harus berjuang paling tidak kita tanamkan pada mahasiswa tapi ketika kita menanamkan pun kita juga harus empati pada teori kritik ini melepas ideologi kita artinya kalau keyakinan saya beragama ya kita harus empati dengan teori kritik ini karena agama tadi nanti pertanyaan yang kedua agama itu juga bisa menjadi objek kritik dari teori kritik ini itu ya jadi oleh karena itu saya kira posisi teori kritik untuk sementara ini masih relevan terus saja diajarkan di universitas untuk mengimbangi tadi dominasi kan Bapak pesimis ya melihat keadaan masyarakat melihat keadaan mahasiswa pun menjadi pesimis mahasiswa pun di kampus tidak berperilaku sebagai mahasiswa yang akademik yang rasional tapi juga banyak mahasiswa yang itu tadi mengusung identitas populisme tadi agama adat dan lain-lain dan kemudian mengadarkan yang lain kalau tidak seperti identitas saya maka kamu ke sana di sana maka kamu sesat kalau tidak ke sini di sana di sana itu tempatnya orang-orang sesat nah sudah kalau sesat selesai tidak ada ruang publik ini saya kira yang universitas dosen kampus sebagai agen untuk rasionalisasi saya kira perlu dijaga saya tahu saya merasakan juga beban-beban mempraktekan pemikiran kritis dan teori kritis tidak selalu harus rangkut itu banyak oke kemudian yang kedua fahmi apa ruang lingkup teori kritis kemudian agama yang dikritik itu layak atau tidak gitu ya oke jadi ruang lingkup teori kritis ini saya kira luas ya kalau mau dipraktekan jadi luas gitu ya tetapi kalau kita melihat sejarahnya sebetulnya ruang lingkupnya itu kan kritik terhadap rasionalisme yang kemudian menjadi agama baru gitu kan nah nanti juga kita harus mendefinisikan agama itu apa gitu kan kalau agama dalam pengertian yang sempit ya agama dalam pengertian politis gitu ya tapi agama itu apa tapi itu nantilah jadi ruang lingkupnya luas ya ruang lingkupnya bisa ya itu apa bahwa sejauh ada dominasi hegemoni penindasan disitulah ruang lingkup teori kritik apapun bisa itu penindasan dalam industrial yang diceritakan oleh Marcus bisa penindasan dalam scientific yang diceritakan oleh Herbert yang diceritakan oleh Frank Adorno dan Hockheimer bahkan penindasan dalam agama itu bisa dikritisi juga memangnya agama nggak ada penindasan ada juga penindasan-penindasan dengan menggunakan ayat-ayat itu orang menjadi loyal bagaimana gitu ya dan membabi buta itu bisa nah oleh karena itu saya kira ruang lingkupnya menjadi luas seperti tadi definisi apa itu definisi teori kritik teori yang membongkar bentuk-bentuk hegemoni bentuk-bentuk dominasi bentuk-bentuk perbudakan dibongkar dilihat lalu kemudian transformasi maunya begitu maunya perubahan nah itu apapun bisa terjadi bukan hanya yang terjadi apa di dalam industri apapun agama juga bisa seperti itu sektor sektor juga bisa seperti itu sektor juga bisa-bisah merindas Warren Jeff tahu tak Warren Jeff yang di Amerika itu sektor sektanya Warren Jeff pendeta itu yang dia kemudian ternyata melakukan pedofil melakukan sexual abusement di dalam ruang gerejanya itu dia itu komunitas agama dan dia sangat dipuja Warren Jeff itu meskipun sampai bertahun-tahun baru bisa dibongkar kenapa bisa seperti itu di masyarakat Amerika yang liberal itu nah liberal pun bisa bukan berarti liberal itu bisa demokratis liberal itu juga bisa kegelapan mengalami kegelapan siapa yang dominan nah itu kan Warren Jeff itu kan sektor yang kemudian pindah di sebuah tempat yang sepi membuat komunitas sendiri tapi yang terjadi seperti itu pelajaran seksual mengawini Warren Jeffnya itu dengan karismanya dan ketika diwawancarai orang-orang itu juga yang perempuan-perempuan itu terpesona oleh karismanya itu nah itulah dominasi itulah hegemoni terpengaruh oleh itu nah itu coba perempuan-perempuan yang kemudian menjadi istri kedua istri ketiga dan lain-lain dengan dikasih ayat-ayat itu gimana itu dominasi itu hegemoni itu dominasi silahkan diperiksa sendiri sejauh itu memunculkan kesadaran lalu memunculkan emansipatoris ya itu saya kira teori kritik disitu bekerja artinya apa teori kritik tidak membatasi ruang lingkung oh agama enggak dikritik loh oh yang dikritik industri social tidak semua cara bernalar cara bernalar dan implementasi dari nalar implikasinya di dalam masyarakat itu seperti apa gitu ya oke kemudian yang ketiga Asifa ya ya teori tadi kan sudah saya tunjukkan tadi ya bahwa teori kritik itu ada ada rumpunnya gitu ya rumpunnya itu apa kalau kalau kita melihat ada rumpun marxisme nah kemudian neo-marxisme memberi landasan pada rumpun teori kritik ciptaan perangkut ini generasi satu generasi dua generasi tiga tapi juga ada teori kritik yang lain yaitu poststrukturalisme nah teori kritik yang populer ini yang sekarang kita bicarakan ini teori kritik dengan maksud membongkar dan hemansipatoris transformasi nah kalau teori kritik yang ketika terakhir poststrukturalisme itu adalah mempertanyakan dan tidak mempercayai dan bikin yang baru saja deh gitu loh yang Anda sebut sebagai spectacle society itu masuk dalam rumpun poststrukturalisme postmodernisme postmodernisme itu teori nya guide the board tapi saya enggak menjelaskan disini kita sedang diskusi frankfurt tapi itu teori poststrukturalisme nah teori kritik frankfurt basisnya adalah kritis optimis kritis tapi masih optimis artinya seperti kritis optimis optimis kalau yang pertama itu generasi pertama kritis skeptis terus gimana terus gimana kalau didominasi gitu kan oleh nalar instrumental oleh industri sains oleh ekonomi tapi komunikasi kita harus dengan mereka komunikasi gitu kan optimis kalau skeptis kan bingung ini optimis nah kalau kritis yang asifah sebut spectacle itu rumpun teori-teori nihil nihilis dan itu murid-muridnya Nietzsche kalau yang tadi murid-muridnya Armag kalau yang ini adalah murid-muridnya nihilis itu dunia nihilis itu dunia itu gak ada apa-apa teori kritik itu gak ada itu cerita teori kritik itu cerita besar yang realitasnya belum tentu terjadi masyarakat ini jadi itu dibangun pada fondasi yang salah itu Nietzsche bilang begitu sebetulnya dia Nietzsche itu mengeritik agama mengeritik agama mengeritik ilmu pengetahuan fondasi dibangunnya moral agama itu berbeda dengan masyarakat yang sekarang tinggalkan saja artinya gak percaya lagi dengan bikin cerita baru gitu loh modernisme itu zaman dulu itu cerita zaman dulu bikin cerita baru nah kalau mau agama sama agama itu kan cerita itu bikin bikin cerita baru di Dugja itu ada orang yang saya coba mau studi namanya Kiageng Suramataram itu melihat memahami agama itu ilmu jari-jari apa itu ilmu jari-jari jari-jari itu bahasa Jawa itu itu kritik dalam itu dia kritis tapi kritis nihilis apa itu jari-jari katanya katanya siapa katanya nabi katanya pendeta katanya yang dulu-dulu itu tapi kan katanya pernahkah kita bertemu nah dasarnya adalah keyakinan gitu loh katanya nah kalau sudah katanya ya sudah cari katanya kata kita gitu loh Nietzsche orang yang mendapatkan pencerahan itu adalah bukan kata sana kata sini kata saya nah itu loh itu yang disebut ubermens manusia super itu adalah yang bisa mengatakan ini kata saya bukan kata Weber kata Durkheim kata Muhammad kata Yesus gitu ya tapi kata saya nah itu maka dia sebut sebagai tapi kita ya terpaksa nyerempat sedikit ya nah rumpun teori-teori spektakel itu dibangun dari nihilisme enggak ada apa-apa dulu itu tapi ada teori ya teori dibangun ya sudah enggak usah dipercaya tinggal saja tinggal saja teori itu Leotard mengatakan sebagai narasi besar harus diruntuhkan gitu ya hadirkan narasi-narasi kecil contohnya apa spektakel wah pahlawan pahlawan Indonesia itu kan enggak berkembang enggak berubah pahlawannya kan jumlahnya itu Soekarno Hatta dan kawan-kawannya terus aja itu tapi kalau anda lihat sejarah Amerika pahlawannya kan banyak terus sampai sekarang kan Obama jadi pahlawan kita kan enggak terbatas itu karena apa ya karena dikonstruksikan seperti itu narasi besarnya coba sekarang kalau mau dengar cerita anu ya cerita tentang narasi kecil Sudirman itu pahlawan 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 karena narasi besarnya seperti ini General Sudirman tapi ketika General Sudirman perang dan sukses bergerilya apakah enggak dibantu penduduk lokal apakah enggak ada ibu-ibu yang kemudian membuat dapur umum di desa-desa itu mendukung itu cerita apakah ibu-ibu kenapa ibu-ibu enggak jadi pahlawan karena enggak diceritakan nah Nancy Fraser mengatakan itu penghabusan ruang publik yang disebut sebagai apa itu saya lupa itu bahasa Inggrisnya itu menyingkirkan ruang spare apa ya menyingkirkan spare menyingkirkan ruang gitu ya itu nah itu harusnya diteliti sehingga pahlawannya itu juga bukan hanya jenderal tapi ibu-ibu di desa yang kemudian menyediakan dapur umum yang mendukung perjuangan nah ini inilah saya kira apa yang disebut yang disebut nihilis ah itu kan cerita besar mau ada mau bangun cerita yang lain gitu loh ada kebenaran yang lain gitu dan itu sangat konteksual cerita-cerita itu dibangun itu sangat konteksual nah termasuk agama katanya katanya Leutar mungkin ya itu cerita besar apa yang disebut sebagai grand naratif nah itu nah oleh karena itu saya kira saya hanya ingin menyatakan ada teori kritis yang lain itu teori kritis itu tidak selalu harus kerangkut yang basisnya adalah skeptis dan rasionalisnya tadi tapi ada yang basisnya nihilis begitu Mbak Mona baik baik Prof. Heru terima kasih sekali ini boleh ya sesi kedua Prof. Heru ya masih boleh silahkan silahkan baik ini saya ada sudah mencatat tiga dari chatting yang sudah sudah masuk di awal tapi saya masih berikan satu dulu kesempatan langsung ini ada Pak Surahman dari Bau-Bau mungkin silahkan Pak diperkenalkan dirinya karena saya gak bisa memperkenalkan saya belum kenal Pak Surahman mungkin dari mana asalnya izin bicara ya Bu ya ya silahkan oke siap terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh on video kalau ini kalau apa namanya jaringannya bagus mungkin bisa jaringannya jaringannya kurang bagus kayaknya kalau saya on silahkan cukup begini aja ya siap oke perkenalkan saya Rahman dari jurusan Prodi Sasra UGM dan saya sekarang lagi di Bawa-Bawa di Sulawesi Tenggara ini ya saya mau berikan argumentasi ya sekaligus berdiskusi kemudian juga memberikan pertanyaan kepada Prof gitu jadi pertama mungkin saya melihat saya sepakat ya dengan apa yang Prof katakan tentang bahwasannya kritik ideologi atau paradigma Frankfurt tadi bisa menjadi pandangan hidup gitu nah pandangan hidup itu apa ya tidak bersifat penuh maksudnya kita tidak bisa menggunakan setiap waktu gitu nah ketika kita dalam dimensi agama ya ataupun dimensi sama keluarga ya paradigma kritis ini tidak tidak berlaku secara maksimal gitu karena kita yang kita gunakan adalah kepercayaan gitu ya agak menyerempet kayak dogma dan lain sebagainya gitu nah yang saya mau diskusikan adalah bagaimana Prof Heru lihat keadaan Indonesia hari ini misalnya ada dua ideologi besar yang saling berterentangan berkelindang gitu antara Islamisme yang yang digadang-gadang sebagai terorisme lah ada radikalisme lah dengan ideologi besar yang apa mengedepankan nasionalisme gitu nah karena ketika kita melihat apa yang dilakukan pemerintah misalnya baru-baru ini tentang menangguhkan HTI dan lain sebagainya itu kan sebuah bentuk untuk tidak mencapai konsensus itu Pak jadi ketika kita menggunakan paradigma Habermas tadi ya tujuannya adalah konsensus tapi ketika kita misalnya menyusampingkan bahkan totaliter untuk mendisipinkan satu organisasi berada di luar hukum itu sendiri untuk menjatuhkan salah satu kelompok lain nah itu berarti sebuah bentuk apa ya anti-konsensus gitu sebuah perbuatan yang totaliter gitu dari negara nah saya tidak mendukung HTI ini gitu ataupun Islam-Islam yang dianggap radikal tadi tapi dimana paradigma kritik tadi gitu ketika kita melihat sebuah kelompok lain itu dengan pandangan kritis bahwasannya ini loh kita ingin mencapai konsensus harus ada dialektika kenapa tidak dilihat HTI sebagai anti- anti- apa ya anti-tesis gitu untuk berdialektika untuk menghasilkan konsensus yang baru nah Profesor Heru sendiri melihat keadaannya seperti apa gitu apakah sepakat dengan tindakan dari pemerintah gitu karena ketika kita melihat ini ini menunjukkan apa ya krisis konsensus krisis sebuah ruang-ruang untuk menghasilkan konsensus itu karena di ruang akademis seperti Prof. Heru juga bilang tadi ya sulit juga dikatakan banyak akademis yang mengedepankan kritik sosial ini karena saya melihat ada yang beranggapan bahwasannya akademis itu harus apa ya harus rasional sekali gitu total gitu jadi jadi bahkan saya kemarin ketika saya berdialog dengan dosen saya dia mengatakan ada yang dilarang tidak boleh ucapkan Assalamualaikum gitu karena itu tidak toleransi sama agama lain yang ada dalam kelas karena ini adalah ruang akademis harusnya lebih toleran dengan ucapan-ucapan tapi saya melihat toleransi itu adalah sebuah penerimaan dengan perbedaan ketika saya mengucapkan Assalamualaikum itu adalah apa ya itu adalah habitus kebiasaan saya gitu dan saya sudah menerima itu sebagai sebuah bentuk kepercayaan begitu juga dengan agama-agama lain ketika dia mengacapkan salamnya mereka ya silahkan karena kita kembali kepada lingkungan yang berbeda dan satu mungkin ketika mereka menganggap akademisi yang saya maksud tidak lah menganggap dirinya adalah makhluk yang rasional mereka melupakan satu hal mungkin ya toleransi itu gitu maaf Pak mungkin bisa disingkat kalau mau bertanya biar jadi seperti itu ya saya meminta saya meminta tanggapan dari Provero gitu bagaimana Provero melihat dialektika antara dua ideologi yang besar tadi yang saya maksud nasionalisme dengan Islamisme yang dianggap radikalisme itu kemudian bagaimana sih toleransi dalam ruang akademis itu jadi apakah rasionalisme dengan kritik idola itu melupakan toleransi antara sesama apa ya sesama insan yang memiliki apa ya background yang berbeda-beda gitu termasuk agama itu jadi mungkin seperti itu ya singkatnya oke udah dapat poinnya sudah ya Provero saya boleh lanjut ya Provero membacakan pertanyaan dari chatting ada tiga pertanyaan ini oke ada yang ada yang sama saya gabung pertanyaan pertama ada yang masih penasaran Provero mungkin bisa dijelaskan sedikit aja bagaimana generasi ketiga teori kritik itu mungkin itu bisa headlight aja nanti Provero yang kedua bagaimana perspektif kritik menganalisis COVID pada industri pariwisata dan pada perubahan sosial Provero bagaimana COVID bisa digunakan bagaimana perspektif kritik bisa menganalisis situasi pandemi COVID ini pada sektor industri pariwisata dan perubahan sosial kemudian yang ketiga ini dari Rida dari Malikul Saleh dia melihat bagaimana posisi negasi dalam teori kritik ini saya rasa itu tiga dari chat room chat dan mungkin Provero bisa menjawab sekalian dengan pertanyaan Pak Surahman tadi terima kasih silahkan Provero oke terima kasih Pak Surahman ini Pak Surahman kalau jadi pemimpin bagus ini bisa retorik bisa melakukan retorika jadi begini saya kira konsensus itu juga Habermas itu kan memberikan semacam cek yang kemudian cek itu harus ditafsir di dalam sebuah konteks masyarakat gitu ya nah konteks masyarakatnya ketika Habermas membangun teori ruang publik untuk mencapai ruang publik untuk menghasilkan untuk memberi ruang komunikasi tindakan komunikatif dan kemudian untuk mencapai konsensus itu ada suatu konteksnya konteks masyarakatnya masyarakatnya apa masyarakatnya sebetulnya adalah masyarakat liberal Eropa sana yang disebut ruang publik liberal kepentingannya adalah kebebasan kebebasan berpendapat berarti mau ngertik agama juga enggak apa-apa gitu loh kalau disini enggak boleh ada yang tidak membolehkan nah itu konteksnya berbeda jadi konteksnya adalah masyarakat yang liberal lalu kemudian kalau konsensus tadi HDI itu harusnya ada konsensus dengan pemerintah lalu tidak dibubarkan nah lalu Mas Surahman tadi menanyakan kalau posisi saya gimana gitu kan ya pengamat pengguna teori kritik itu juga punya posisi posisi standpoint politik tapi bukan politik praktik politik akademik ya kalau saya ditanya politiknya gimana saya setuju dengan pemerintah karena yang disebut ruang publik itu kan didefinisikan oleh pemerintah dan ruang publik itu apa kalau definisinya pemerintah ruang ketertiban ruang ketertiban apa dasarnya adalah ideologi Pancasila yang ada lima sila itu ya kan nah kalau enggak sepakat dengan ruang publik itu apa urusannya dengan menghasilkan peraturan ada politik ada undang-undang gitu ya nah kalau mengganggu ruang publik ya kalau mengganggu ruang publik ya berarti mengganggu seluruhnya bukan hanya mengganggu pemerintah gitu kan contohnya dan di dalam HDI itu apa HDI kan salah satu poinnya yang paling kuat kan ingin mengganti itu ideologi ya kan nah itu saya kira yang kemudian tidak bisa diterima di sini padahal Pancasila itu kan menjamin kebebasan kebebasan kemajemukan apapun mau beragama boleh apapun boleh tapi jangan mengganggu jangan memaksakan diri untuk kemudian ini yang paling benar ya kan ini baru pakai saya belum pakai teori nihilisme yang ditanyakan oleh asibat tadi kalau nihilisme itu enggak ada semua benar itu benar itu dibikin oleh yang bikin benar tapi ini saya pakai teori teori umum konvensional jadi saya kira ruang publik yang didefinisikan oleh kita semua itu didukung oleh pemerintah adalah ruang publik yang berbasis Pancasila Pancasila itu ada lima ketuhanan ada itu ideologinya itu prakteknya ada undang-undangnya dan itu dipraktekan tapi kalau kemudian mau mengganti itu membongkar itu dan memaksakan saya kira itu menjadi persoalan dan itu kemudian yang berbicara adalah otoritas pemerintah oleh karena itu saya kira saya setuju dengan sikap pemerintah saya itu bukan pendukung pemerintah tapi dalam beberapa hal mendukung dalam beberapa hal mengkritik saya kan sudah kasih contoh tadi ya dalam beberapa hal soal pandemi soal COVID ada kritisnya lalu kemudian persoalan Assalamualaikum itu juga sebetulnya persoalan kemajemukan itu juga ruang publik ruang publik apa yang kita harus hadapi mungkin kalau saya kemudian di pesantren atau di tempatnya orang Muhammadiyah ya pakai Assalamualaikum kalau saya sedang menghadiri orang yang dominannya Kristiani ataupun non-Islam ya tidak pakai Assalamualaikum maunya mau seperti itu bukan kemudian habitus terus dipaksakan kita sedang menghadiri di gereja terus bilang Assalamualaikum ya saya kira itu kita menempatkan ruang publik yang salah kita berada apa karakter dari ruang publik atau kita tidak bisa menyesuaikan ruang publik itu saya sangat apa ya hormat pada Gus Dur Gus Dur ini ketika dia ingin mengatakan ya sudah pakai selamat pagi aja kan seluruh Indonesia oh ribut semuanya padahal Gus Dur itu kurang Islam apa gitu kan kurang ngerti undang aturan apa tentang Islam tapi ribut itu kan politik identitas akhirnya yang berbicara gitu ya yang sebetulnya kan kalau saya melihat kuliah dimanapun ketika saya kuliah di luar negeri sana ya itu enggak ada kan orang Arab yang ngasih kuliah juga enggak bilang Assalamualaikum gitu ya menyesuaikan penyesuaian terhadap ruang publik nah ini penyesuaian individu kita yang punya keyakinan kebenaran yang kita yakini itu untuk menyesuaikan ruang publik kesepakatan itu sulit ya di Indonesia tadi seperti Anda mengatakan itu sudah habitu saya gitu kan mengatakan begit saya itu milih-milih menahan diri untuk mengatakan ini mengatakan itu kalau di kelas saya enggak mengatakan apa-apa halo gitu aja tapi karena disini ada Anda ada orang ini ya saya saya juga orang Islam gitu ya maka mengatakan selamat pagi Assalamualaikum gitu ya itu masih nah oleh karena itu saya kira pemahaman kita terhadap ruang publik ini saya kira perlu diperlukan nah saya sebagian besar politisi karena hasrat kuasanya kurang memahami yang ini sehingga identitas yang dibawa identitas kelompok dan yang membakar semangat nah inilah selamat datang kita semua di demokrasi post-truth tapi ya demokrasinya yang dipercayai hoax kemudian fake news dan apa hoax fake news dan apa itu satu lagi ada tiga itu yang kemudian bekerja jangan sampai ke sana ya itu oke kemudian ya generasi ketiga itu nanti aja ya saya kira saya tadi sudah sedikit menyinggung sama sebetulnya ingin melakukan sebuah rekonstruksi baru mengkontekskan pada masyarakat yang kekinian kalau Habermas itu kan kira-kira tahun 70-an buku-bukunya itu dibuat jadi kapitalisme liberalisme tahun 70-an nah kalau ini itu tahun 80-an 90-an si siapa si itu dan salah satu yang saya intip saya coba saya intip ada dua tapi yang menarik tentang idea sosialisme sosialisme kenapa kok sekarang ini pudar gitu ya seolah-olah hilang apakah betul habis tidak karena dia mencari alasan runtuhnya sosialisme wacana ini tidak menarik padahal sosialisme itu apa sosialisme itu solidaritas keadilan lalu kebersamaan di dalam apapun termasuk cara berekonomi kok tidak menarik kok yang menarik adalah kompetisi pertumbuhan pasar bebas apa itu kenapa kalau penjelasan ekonomi politiknya yang menang memang wacana ini tapi penjelasan filsafatnya oleh si siapa Axel Hunet itu adalah dasar dibangun atau asumsi teoritis dibangun sosialisme yang dikembangkan teori-teori itu sekarang ini itu pada jaman industri dulu harusnya industri sekarang industri sekarang sudah berbeda industri dulu seolah-olah hanya berhadapan antara buruh dan pemilik kapital sekarang ini tadi yang saya katakan yang namanya orang yang tertindas itu bukan hanya buruh dosen pun tertindas kelompok-kelompok mahasiswa tertindas dasar teorinya harus dibangun dalam realitas yang sekarang ini dia mencoba baru ide buku tipis baru ide mari kita silahkan kalau ada yang mau mengisi kosongan ini membangun kembali tentang debat teori sosialisme baru di tengah misalnya ekonomi digital di tengah artificial intelligence ekonomi yang berbasis pada robot di tengah adanya banyak ojol itu loh ojek online hantaran aplikasi gitu ya di tengah bukan itu karena sosialismenya tidak dibangun dari basis itu gitu ya sehingga menjadi tidak relevan dia mengajak gitu ya mari kita bangun dari fakta-fakta itu kemudian yang terakhir tentang covid-19 itu memang menarik untuk dilihat secara secara kritis gitu ya nah coba kalau sekarang ini kan pemerintah baru mencari vaksin kenapa kita tidak membuat vaksin sendiri ya karena kita dari dulu ini pakai ekonomi politik ya karena dari dulu kita tidak menarik riset kalau kita punya riset kalau lembaga Eichmann itu didukung lalu kemudian punya lab-lab gitu ya nah kita ini kan politisinya pengusaha pokoknya beli semua beli ya sampai vaksin pun mau beli cocok atau enggak enggak tahu nanti tahu-tahu disuntik dari saya enggak menghasut nanti dikira menghasut lagi ya nah sekarang kan sedang dan akhirnya mengalami dependensia itu teori tahun 70-an ketergantungan suatu negara ketika mengalami ketergantungan berbahaya dan kita tergantung pada Sinovac Sinovac sama satunya apa itu soal ini ya itu sangat berbahaya karena yang tahu yang riset mereka meskipun kita mengirimkan BPO PEM POM dan MUI apakah halal haram gitu ya kesana untuk ngecek betul enggak itu ngecek ngecek disuruh tidur di hotel dikasih makanan enak kan seneng nanti tahu-tahu enggak tahu yang punya ilmu dia yang riset dia yang anu dia itu yang saya kira Amerika selalu was-was pada Cina itu seperti itu perangnya itu kan perang itu semua diambil oleh Cina dengan cara intelijen kerjasama itu kan judulnya kerjasama antar negara itu kan judulnya antar negaranya tapi isinya ya ekonomi politik siapa yang menang siapa yang untung seperti itu pahamilah ini pahamilah nah kita bisa akan melebar nanti ke ekonomi politik pendekatan ekonomi politik siapa yang untung semua untung tapi siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang sebetulnya tereksploitasi tuh kritik yang lain kalau yang kritik ini tadi kan kritik ideologi kalau ini kritik ekonomi politik kritik yang lain jadi ada rumpun rumpunya demikian Bu Mona saya kembalikan kepada Anda dan terima kasih Bapak Rung maaf ada ini satu dari guru SMA mungkin dia bertanya bahwa katanya teori kritik ini bagaimana mengajarkannya di SMA karena teori ini dianggak berbahaya sementara menurut dia teori ini penting buat refleksi generasi muda agar bisa lebih bijaksana hidup di zaman now betul betul saya setuju itu ya ya jadi minta ini Prof Heru saya setuju saya setuju diajarkan di kritik tapi itu saya kira perlu ada perumusan kurikulum untuk daori kritik SMA tapi nanti akan banyak penentang terutama tadi yang disamakan Mas Pak Surahman tadi akan ada penentangan-penentangan dari kaum yang mengusung eh bukan Pak Muba karena ada banyak penentangan-penentangan dari kaum yang mengusung populisme baik populisme adat maupun populisme agama karena kritik itu nanti nah ujung-ujungnya dikomuniskan nanti ya tapi saya kira perlu ada sebenarnya cara bernalar mahasiswa eh bukan siswa SMP SD SMA itu diajari cara bernalar kritis itu dalam pengertian bukan terus diusung mongkarong tapi cara bernalar nah bagaimana kita cara bernalar itu nah saya kira dengan Emanuel Kant ya berapa berpijak pada Emanuel Kant apa yaitu melawan dogmatisme ya jangan diajarkan dogma-dogma itu kan anu diajarkan dogma-dogma ya saya itu sering ditanya anak saya ya Bapak Tuhan itu ada atau tidak itu dia masih kelas 5 ya terus saya bilang gini ya ceritanya agama ada marah dia eh enggak Tuhan itu ada lu lah iya tapi ceritanya agama ada dia marah dia ada ada dari mana kamu tahu ada katanya guru kan katanya juga saya mengajak berdialog dengan ini yang disebut nalar kritis supaya saya tidak mengatakan bahwa itu tidak ada ataupun ada tapi saya mencoba mengajak dialog supaya dia bisa belum bisa enggak pakai nalar akhirnya kan saya tidak bisa memaksakan ya sudah kamu ikuti dulu guru tapi juga nanti dialog dengan papa ya seperti itu nah lalu kemudian nanti akan berkembang berkembang dengan dirinya sendiri kritisnya dirinya begitu ya saya kira saya kira perlu itu perumusan kurikulum nah itu perlu diusulkan bukan saya ya itu perlu diusulkan di dinas-dinas nalar tinggal mau enggak persoalannya adalah itu bagus tetapi politik politik ini yang saya kira menjadi penghalang sementara dinas ini kan dinas kepala dinas segala ini kan nanti menanggung itu kepala dinas yang milih bupati atau wali kota wali kota itu didukung oleh politisi politisi yang menggunakan politisi yang didukung oleh identitas politik politik identitas itu ya ruwet disitu pak begini itu akan ruwet itu tapi saya setuju idinya terima kasih baik yang saya catat dalam satu apa ya istilah yang yang besar bagaimana teori kritik ini menjadi cara kita bernalar dan bagaimana ini dikomunikasikan dalam konteks dominasi dan penindasan yang bisa terjadi di ruang-ruang manapun nah saya kira sangat efektif kita dua jam ini Prof. Heru terima kasih banyak minumnya baru sekali saya lihat dua kali sudah dua kali baik saya tutup Prof. Heru dengan pantun ya Prof. Heru nanti yang nutup acara itu izinkan Pak Ilham Saladin tadi sebagai saya menutup dengan pantun ini jangan lupa dengan pantun dan dengan salam ya 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 Prof. Heru siap nah saya akhiri dengan pantun hari minggu piknik ke Gunung Semeru matahari terik dengan sinar yang cerah dan menyenangkan cakep terima kasih untuk Prof. Heru atas kuliah umumnya yang mencerahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang buat semua maaf maaf ya salah oke Assalamualaikum Assalamualaikum selamat siang terima kasih Pak Taladin terima kasih Warmona misinkan saya untuk menutup acara ini saya ingin menginformasikan ke Prof. Heru sampai Prof. Heru tadi membahas ceramahnya yang hadir itu masih 465 Prof terima kasih terima kasih sesi tanya jawab sedikit demi sedikit ada yang keluar mungkin mereka ada kesibukan lain tapi sampai detik ini masih ada 306 lagi yang masih mendengarkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Heru kayaknya Prof. Heru mesti diundang lagi nih Bu Mona tahun depan Prof. Heru ya dia menggantung mashab tadi lagi saya juga pengen dengar posmo belum posmo belum Pak Taladin mudah-mudahan nanti Prof. Heru mau lagi kami undang untuk menghadiri acara ini terima kasih kepada yang hadir semuanya baik dari dosen-dosen di Sosiologi Fisi Pusuh dosen-dosen yang datang dari hampir sepenjuru Indonesia anak-anakku mahasiswa mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof. Heru tadi bisa mencerahkan kita semuanya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Prof. Heru Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Prof. Heru Terima kasih Bu Harmona Pak Saladin Terima kasih Prof. Heru Terima kasih Bu Harmona Salam dari Tupan Terima kasih Senior saya Bu itu Pak Yat Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Pak Terima kasih Pak Haru itu dosen sosiologi yang sangat luar biasa Saya terserahkan WAPS gue Benar-benar Terima kasih Silahkan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Tujuan Amin 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 Saya teori kritik ini Memang untuk Bermanfaat Untuk kemanusiaan Bukan untuk Bungkaran Kelinggungan Kekuasaan Harus dibedakan Antara Kritik Dan provokasi Kritik Dan provokasi Harus dibedakan Saya ini Mengajarkan Yang kritis Artinya Yang Begitu Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Terima kasih Ibu Mona Pak Ritam Pak Ciptonok Terima kasih Sayang Bu teman-teman Di UMM Malam Pak Aidan Bumona Kita tunggu Forum yang lain Dengan Pro Baru Tadi Mas Yigit Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Saya mohon Mbak Mona Sampai ketemu Sampai ketemu Awak malah Segen Mergi di luar Profnya Masih disitu Ya kan 201 ini Bapak Ibu Sebagai informasi Kalau misal digabung Sama penonton Dari Youtube Itu jumlahnya 510 Wow Tepuk tangan Tepuk tangan Pak Ciptonok Siap 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 Bumona Kalau ada Kasih tahu Bu Nanti hubungi Senior saya Perbayat Nanti Dari isi Malang Bu Ketan Sosiologi Indonesia Sama Pak Rahman Pak Rahman Pak Rahman Pak Rahman Pak Rahman Pak Rahman Siap Siap Sampai ketemu Nanti lah Kita tengok Dari Absen Oke Terima kasih Semua Semoga Masyarakat Menambah Wawasan Masyiswa Juga Udah Mulai Pede Nanya Padahal Tadi Pak Mi Belum Ngambil Teori Kritis Teori Kontemporer Itu Tadi Masyiswa Saya Sudah Berani Nanya Oke Masyis Masyidat 176 Lagi Masyik Kurang Bu Karena Tadi Perwiru Bilang Saya Dua Jam Aja Lepas Dua Jam Lebih Saya Mohon Maaf Memang Tadi Tidak Semua Pertanyaan Karena Tidak Mungkin Semua Pertanyaan Tapi Yang Sama Yang Dekat Dekat Bisa Unimal Berapa Orang Ada 100 Unimal Tidak Sampai Sibuk Kayaknya Tidak Tidak Bumona Ya Udah Boleh Ijin Keluar Boleh Ya Terima kasih Bu Sampai ketemu Eh kita Nguji hari apa ya Buria Buria Udah Rupanya Buria Nggak nampak Tadi saking banyak Bang Udah sampai Pakai Anting-anting Loh Biar Kliatan Beda Banyak Banyak Tidak Terlihat Semuanya Iya Beli lampu TikTok Buria Jadi Wajahnya Lebih Glowing Iya Udah Cantik Bumona Nampak studio Rumahnya Biar Jangan Biar Jangan Kelihatan Melirik Dua Tempat Oh Itu Modus Juga Rupanya Kalau Bumona Fokus Kalau saya Fokus lah Itu aja Eh Nguji kapan Bumona Itu yang Oh Nggak ada Oh nantilah nanti Nguji kemarin Sudah ya Sudah Siapa Nita Oh Mambu Marheni Nantilah Bukan sama saya Ada yang Saya mau ngasih Bimbingan nanti lagi Oke Terima kasih Buat semua Makasih Makasih Kejar target Ini Bang Lagi kejar target Yaudah Bumona Mau nijin dulu ya Lep dulu ya Bumona Terima kasih Ya Prof Siap Udah Masih Pelan-pelan Pada keluar ya Kayaknya Keluarnya tertibia Keluar deskop ini Kayaknya Jadi Mau Karaoke Kita Sampai jumpa Sampai jumpa Bang Boni Nunggu Nunggu makan siangnya nih Bu Ini dipagar Si Apa Dipagar Kiwi Makanya satu-satu Keluarga 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 Dari bau-bau Mataram Jogja Malang Sampai Malik Keluarga Siapa ini Kak Siapa ini Panik Ingat Mataram Sungguh Oribon Itu adalah Q Fasisi Sungguh Vertikal Itu adalah P P Harga Ada pelang pintu ya Ada pelang pintu ini Masih rindu kali ya Hanapi Masih rindu Masa ya Hanapi Atau Atau yang belum keluar ini Sebenarnya Biar aja Kak Gak usah di-end kan Kak Gak usah di-end kan Karena Bu Siapa yang paling terakhir keluar Nanti ada Door Price Door Price Gak keluar-keluar Kak Uwi Kayak gitu Gak U Dulu Baru B Wani 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 Hai memotong sungguh V memotong sungguh V makanya sama dengan 0 abang lihat dulu ya Oh dari Jumbo nanti kita teruskan bu yang dari bu Nelvi bu Makasih semuanya Makasih Kak Nita Ibu